Geger Dunia Persilatan Jili 17 Dari nadanya seakan Yap, Leng Hang hendak menceritakan bahwa U Bun Hiong pasti adalah metu-meta. Musuh yang pernah dipergoki olehnya, maka diam-diam Chiong Siu merasa tidak enak bagi Kang Hiong. Dalam pada itu Leng Hang telah meneruskan, malam itu aku dan U Bun Sute sama-sama pergi ke Tong Peng Tin dan mengerjakan tugas masing-masing. Aku habis membeli obat, lalu aku menunggu di tempat yang telah dijanjikan, sampai lama sekali U Bun Sute masih belum muncul, akhirnya aku pergi mencarinya dan tanpa sengaja aku menemukan sesuatu rahasianya. Rahasia apa Chiong Siu menegas dengan metu, terbelalak lebar. Aku melihat dia baru keluar dari sebuah restoran yang baru dibuka di kota itu, tutur Leng Hang. Kulihat dia mengadakan hubungan dengan seorang laki-laki kekar secara sembunyi-sembunyi, ketika keluar, kulihat laki-laki itu menyodorkan suatu bungkusan apa-apa kepada U Bun Sute. Akhirnya baru diketahui bungkusan itu adalah racun. Sesudah pulang mengapa kau tidak melapor kepada ibu gurumu U Jar Chiong Siu? Waktu itu aku belum tahu jelas apa yang terjadi, besoknya sesudah kedatangan Gak Ting baru diketahui duduknya perkara, kata Leng Hang La telah menimpakan semua perbuatannya sendiri kepada U Bun Hiong, karena ceritanya yang menarik itu sehingga Chiong Siu percaya saja segala bualannya. Usia Sumo Ai masih sangat muda, dia tertipu dan tetap menyukai U Bun Hiong, sebab itulah aku telah berpikir masak-masak dan merasa lebih baik kututupi apa yang telah kulihat itu. Jika kulaporkan kepada ibu guru tentu U Bun Hiong akan dibunuh olehnya dan ini berarti membuat susah Sumo Ai. Tapi kalau soal ini tak dijelaskan kepada adik kau, tentu dia akan merana selama hidup, U Jar Chiong Siu agak jemas. Semoga U Bun Hiong akhirnya insyaf dan kembali ke jalan yang benar, maka hal ini boleh tetap kita tutupi agar tidak mempengaruhi perasaan adik kau, kata Yap Leng Hang. Engkau benar-benar seorang yang baik hati, ujar Chiong Siu dengan terharu. Saat ini dia benar-benar sudah percaya penuh terhadap Yap Leng Hang, tanpa terasa teringat olehnya apa yang diceritakan Kang Hiong Ho tadi sehingga timbul rasa khawatir pada wajahnya. Apa yang sedang kau pikirkan adik Siu tanya Leng Hang dengan tersenyum. Untuk pertama kalinya ini Leng Hang memanggilnya adik Siu, keruan Chiong Siu merasa syur sehingga tanpa pikir tercetus dari mulutnya, Yap Toh Ako, Aku, Aku sedang mengkhawatirkan dirimu. Khawatir tentang apa sahut Leng Hang sambil memegang tangan si Nona. Tadi adik Hu bicara padaku, katanya, katanya suhumu juga rada. Ya, aku tahu suhuku juga rada menyangsikan diriku, selaleng Hang. Maka lumlah, ayah tentu lebih percaya kepada putrinya, tapi ku yakin persoalan ini cepat atau lambat tentu akan dibikin terang. Bukan saja Kang Tai Hiap mencurigaimu, bahkan beliau telah pergi ke kota raja, kabarnya justru ingin menyelidiki sebab musabab tertangkapnya Uti Keng dan istrinya. Diam-diam Leng Hang terkejut, tapi lahirnya ia pura-pura tenang saja, bahkan ia menjawab dengan tersenyum, itulah sangat bagus, justru itulah yang ku harapkan bila duduknya perkara dapat dibikin terang oleh suhu. Tapi kau harus tahu bahwa gurumu juga akan mencari Ubun Hiong, kata Cheong Siu Siu. Maka bukan mustahil dia akan mempunyai kesempatan memfitnah lebih dulu padamu. Mengingat gurumu sangat sayang putrinya, boleh jadi dia pun akan percaya kepada omongan Ubun Hiong, bila demikian tentu kau lah yang akan penasaran. Memangnya yang paling dikhawatirkan Yap Leng Hang adalah belum diketahui kera bagaimana gurunya akan bertindak, sekarang diperoleh keterangan dari Cheong Siu, keruan ia menjadi girang dan khawatir, pikirnya, dunia demikian luasnya, belum pasti suhu akan dapat menemukan Ubun Hiong, namun selama Ubun Hiong tetap ada, selama itu pula akan merupakan bencana bagiku. Dalam dua hari ini Hang Jong Leong ingin mengadakan pertemuan rahasia denganku, kepadanya akan ku minta menumpas penyakit tersembunyi ini. Sebagai seorang jagoan istana tentu dia akan dapat mengerahkan kawan-kawannya untuk bantu menangkapnya, dengan demikian tentu akan lebih mudah mencarinya daripada suhu. Dalam batin ia merancang muslihat keji itu, tapi lahirnya dia tetap tenang-tenang saja, katanya kemudian, seorang laki-laki sejati harus berani bertanggung jawab, biarpun aku mesti merasa penasaran lantaran Ubun Hiong, daripada nanti membuat susah kepada sumuai. Yap to aku, engka sungguh seorang yang baik hati. Baru Cheong Siu bicara sampai di sini, mendadak dari jauh terdengar suara drapan kaki kuda. Belum lagi Cheong Siu mendengar jelas, lebih dulu. Yap Leng Hang sudah bersuara heran. Cepat ia melepaskan tangan si nona terus menuju ke arah suara kaki kuda itu dengan langkah cepat. Perbuatan Yap Leng Hang yang mendadak ini sudah tentu membuat kaget Gong Siu, ketika dia sadar dari rasa bingungnya, sementara itu bayangan Yap Leng Hang sudah tidak kelihatan lagi. Apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan atau kedatangan musuh pikirnya? Segera ia pun menyusul ke arah Yap Leng Hang dengan maksud akan membantunya bila mana ada bahaya. Sebab apakah Yap Leng Hang pergi secara tergesa-gesa? Kiranya suara drapan kuda di malam sunyi itu bagaikan ujung belati yang menyayat hatinya. Suara drap kaki kuda tadi sangat cepat dan kerap, hal ini menandakan pendatang itu ada urusan penting, sedangkan kuda tunggangannya itu pasti pula bukan kuda biasa. Seketika timbul rasa cemas dan khawatir dalam hati Yap Leng Hang, yang diakkhawatirkan bukan datangnya musuh, tapi khawatir pendatang itu akan membongkar rahasianya. Pasukan pergerakan ini berkemah di kaki gunung, pada bagian depan di pos penjaga pertama itu adalah lembah gunung. Ketika drap kuda tadi mendadak berhenti, tempat berhentinya itu tepat di pos penjaga depan sana. Dengan cepat Yap Leng Hang berlari ke bawah dengan memotong jalan dari lamping gunung. Sesudah dekat, waktu dia memandang ke bawah, dilihatnya prajurit-prajurit penjaga itu sedang mengadang seorang penunggang kuda, tampaknya sedang memeriksa pendatang itu. Kuda yang berada di samping pendatang itu jelas berwarna merah maron, sekali pandang saja. Sudah lantas dikenal Leng Hang sebagai Jik Liong Ki milik suhunya. Girang dan kejut pula perasaan Leng Hang, diam-diam ia bersyukur, untung bukan suhu sendiri yang datang. Tak perlu diterangkan lagi siapa pendatang itu, dia memang bukan lain daripada Ubun Hiong adanya. Kiranya Ubun Hiong telah menempuh perjalanan siang dan malam dengan harapan akan mendahului Hang Jong Liong sampai di Siow Kim Juan. Dia memegang tanda pengenal pemberian pimpinan Tian Likau, maka sepanjang jalan dia tidak menemukan kesukaran apa-apa dan dengan gampang dia dapat mengetahui di mana letak markas besar pimpinan pasukan pemerontak. Akan tetapi setiba di depan pos penjaga markas besar, Ubun Hiong telah mendapat rintangan. Sesuai dengan rencana, Ubun Hiong tidak ingin membuat onar, segera ia menerangkan siapa dirinya dan minta prajurit penjaga mengundang keluar Cheong Leng untuk bertemu. Perwira Piket menjadi curiga malah demi mendapat keterangan Ubun Hiong itu. Ia heran dalam mana Ubun Hiong mengaku sebagai murid Kang Hei Tiap, mengapa tidak bertemu dengan komandan saja yang merupakan Su Hengnya, sebaliknya hanya minta bertemu dengan wakil komandan. Karena rasa curiga itu, ia tetap berpegang teguh disiplin dan melarang masuknya Ubun Hiong. Sudah tentu Ubun Hiong sangat mendongkol, dengan sendirinya ia tak dapat menerangkan rahasianya kepada perwira Piket itu. Dan selagi mereka saling berdebat itulah tiba-tiba Yap Leng Hang telah muncul. Perwira Piket itu menjadi girang, serunya, itu dia komandan telah datang sendiri, kita tak perlu repot-repot lagi. Silakan engkau bicara langsung dengan beliau saja. Dengan muka berseri-seri Yap Leng Hang lantas menyapa, Ubun Sute, dimanakah kau berada selama setaman ini? Sungguh aku sangat merindukan kau. Malam-malam kau datang kemari, apakah ada urusan penting? Mengapa kau hanya mencari Ciong Toa Kho saja, bukankah agak janggal? Sebenarnya hati Ubun Hiong menjadi panas demi tampak Yap Leng Hang, tapi dasar ia memang seorang yang bisa berpikir panjang, sedapat mungkin ia bersabar dan menahan rasa gusarnya. Segera ia menjawab, Ciong Toa adalah murid buangan maka tidak berani minta bertemu pada Su Heng. Sudah tentu Ubun Hiong tak bisa menandingi kelicikan Yap Leng Hang, apalagi Ciong Siu telah membeber hal Ubun Hiong, maka Leng Hang sudah yakin kedatangan Ubun Hiong ini tentu tidak menguntungkan dirinya. Dengan sendirinya diam-diam ia sudah merencanakan akan menghabisi pemuda seterunya ilu. Sebabnya Leng Hang pura-pura ramah itu adalah untuk memancing kelengahan Ubun Satu Liong. Maka setelah Ubun Hiong bicara, dengan terbahak-bahak Leng Hang berkata pula, Ubun Sute, mengapa kau berkata demikian? Selama menjadi Su Hengmu, apakah kau masih belum tahu pikiranku terhadapmu? Biarpun ibu guru telah mengusir kau, tapi aku masih tetap menganggap kau sebagai Sute sendiri. Sudahlah, ada urusan apa boleh kita bicarakan nanti, marilah kita pulang dulu. Sama sekali Ubun Hiong tidak berpaya sangka jelek terhadap Dap Leng Hang, siapa duga baru habis berkata mendadak tangan Leng Hang bergerak, dua buah kimchi piau, senjata rahasia berbentuk metu uang, terus menyambar ke depan. Karena jaraknya sangat dekat, hendak mengelak juga tidak sempat lagi, plok-plok, kontan hiatu bagian pinggang tertimpu. Sambil mengerang Ubun Hiong jatuh terguling sejauh dua meter lebih, menyusul Yap Leng Hang telah menubruk maju pula sambil membentak, berani benar metu-meti musuh hendak mengelak domi aku. Biarpun kau adalah adik kandungku juga akan ku cabut nyawamu berbareng pedangnya terus menikam. Untunglah bagi Ubun Hiong sesudah mendapat penyaluran tenaga dalam dari Cheong Tian sehingga beberapa urat nadinya telah dapat ditembus, luekangnya sekarang sudah berbeda daripada dahulu. Meski Hiatu tertimpu Kim Chi Piau, namun dia tidak sampai jatuh pingsan. Pada detik yang berbahaya itu dia masih sempat melolos pedang untuk menangkis, akan tetapi dia kalah tenaga, orangnya berbaring pula, maka begitu kedua pedang beradu terang, pedangnya tergetar putus oleh tenaga dalam Yap Leng Hang. Hehehe, Ubun Hiong, apakah kau masih ingin hidup ejek Yap Leng Hang dengan menyeringai? Waktu dia hendak menikamu untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar suara jeritan Cheong Siu, Yap To Ako, Ja, Jangan. Sebagaimana diketahui, diam-diam Cheong Siu telah menyusul ke arah Yap Leng Hang, maka dia masih sempat mendengar sebagian pembicaraan Leng Hang tadi dan diketahuinya pemuda yang baru datang itu adalah Ubun Hiong. Bahwasanya mendadak Yap Leng Hang turun tangan keji hendak membinasakan Ubun Hiong, hal ini bukan saja tak diduga oleh Ubun Hiong, bahkan juga di luar dugaan Cheong Siu. Tadi baru saja Leng Hang mengutarakan isi hatinya padanya, katanya tidak tega. Membikin duka Seng Sumo Ai, lebih suka menanggung penasaran daripada membikin susah Sute dan Sumo Ai-nya. Kata-kata itu seakan-akan masih mengyang di telinganya, tapi perbuatan Yap Leng Hang sekarang sudah lain dengan ucapannya. Begitulah, karena seruan Cheong Siu tadi, Leng Hang agak merandek, kesempatan itu telah digunakan oleh Ubun Hiong untuk menggelundung ke samping dengan sekuatnya sehingga tusukan Leng Hang yang kedua kalinya menjadi meleset juga. Walaupun agak kerikuh karena kedatangan Cheong Siu, tapi Leng Hang tidak lantas berhenti. Sesudah ragu-ragu sejenak segera ia memburu maju pula, serunya, aku terpaksa harus membunuhnya, adik Siu, terhadap Matu Mati musuh tidak ada ampun lagi. Cheong Siu menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya pula. Dalam pada itu keadaan Ubun Hiong telah bertambah payah. Hiat Su yang tertimpu Kim Chi Piao tadi karena tidak mendapat pengurutan, sekarang sudah mulai kaku sehingga hilang daya rasanya. Sebentar lagi tentu dia takkan bisa berkutik sama sekali. Tampaknya serangan ketiga Leng Hang pasti akan membinasakan Ubun Hiong. Pada saat menentukan itulah sekonyong-konyong Leng Hang merasa di belakangnya ada angin sambaran senjata tajam, ia terkejut dan lekas menarik kembali pedangnya untuk menangkis ke belakang. Terang, ujung pedang Yap Leng Hang tahu-tahu terpapas kutung oleh senjata penyerang itu. Kejut dan girang sekali Ubun Hiong, sekuatnya ia berseru, sumuai sayang dia sudah kehabisan tenaga. Terutama karena Hyat Su yang tertimpu Kim Chi Piao itu, maka habis bersuara ia pun tak sadarkan diri lagi. Waktu Leng Hang menggeser ke samping dan berpaling, dilihatnya Kang Hiong Ho sudah berdiri di situ dengan alis menegak dan mata mendeli. Mengapa kau hendak membunuh Ji Suko tegurnya dengan marah-marah? Kiranya sepulangnya ke kamar sendiri, Hiong Ho merasa tidak tentera meninggalkan Ciong Siu sendirian bicara dengan Yap Leng Hang, akhirnya dia keluar lagi untuk mencarinya, tak tersangka kebetulan memergoki kedatangan Ubun Hiong ini. Melihat Ciong Siu tak bisa mencegah keganasan Leng Hang, segera Hiong Ho bertindak dengan care yang paling tepat, yaitu menyerang Yap Leng Hang. Dari malu Yap Leng Hang menjadi gusar, serunya, sebagai komandan aku hendak melaksanakan hukum, mengapa kau berani merintangi aku? Kalau komandan apa lantas boleh sebarangan membunuh orang? Berdasarkan hukum apa kau boleh bertindak secara sewenang-wenang sahut hiyau? Kukirakah sengaja hendak membunuh untuk menghilangkan saksi? Ucapan terakhir ini benar-benar menusuk perasaan Yap Leng Hang, keruan ia berjingkrak gusar. Lebih-lebih ia khawatir bila nanti Ubun Hiong sudah sadar, tentu rahasianya akan terbongkar, maka dengan murka ia membentak. Budak gila, kau berani sembarangan omong dan membangkang kepada pimpinan, aku justru ingin membinasakan Ubun Hiong. Kau mau menyingkir atau tidak habis itu segera ia menahaskan pedangnya ke arah Kang Hiyauhau. Selamanya Hiyauhau belum pernah melihat Toa Sukonya sedemikian bengisnya, ia menjadi rada takut, namun begitu ia tetap tidak mau menyingkir. Terang, kembali kedua muda-mudi bergebrak pula dan lagi-lagi ujung pedang Yap Leng Hang terkutung sebagian, tapi pedang Hiyauhau sendiri juga tergetar mencelat. Rupanya tenaga si nona tetap kalah kuat daripada Seng Suheng walaupun menang senjata. Namun lebih dulu Kang Hiyauhau masih sempat mendahului memburu ke depan Ubun Hiong, ia pentang kedua tangan untuk melindungi pemuda itu. Dengan membusungkan dada ia menghadapi ujung pedang Yap Leng Hang sambil membentak, Jika kau ingin membunuh dia, lebih dulu kau harus membunuh aku. Ciong Siu menjadi takut kalau urusan menjadi runyam, cepat ia maju melerai, katanya kepada Yap Leng Hang, biarpun orang ini pantas menerima hukuman setimpal karena dosanya, tapi tidak perlu buru-buru melaksanakan hukuman pada waktu sekarang. Mengingat adik kau, bolehlah kau menunda dulu persoalan ini. Betapapun besarnya Yap Leng Hang, pada saat ini dia belum berani membunuh Kang Hiyauhau, apalagi Ciong Siu juga berada di situ, tidak nanti si nona tinggal diam saja jika Hiyauhau akan dibunuhnya. Pada saat itulah Ciong Leng yang mendapat laporan juga telah memburu tiba. Ia pun terperanjat melihat keadaan yang tegang itu. A.I., ada apakah kalian berdua saudara seperguruan ini demikiannya menegur dengan tertawa? Bagus, kedatanganmu sangat kebetulan, seru Hiyauhau. Dia hendak sembarangan membunuh orang. Menurut pesan ayah, biarpun dia adalah komandan, tapi segala urusan harus berunding dulu dengan kau, sekarang coba kau ikut menimbangnya secara adil. Sudah tentu Ciong Leng bingung karena tidak tahu duduknya perkara, ia bertanya, siapakah saudara ini? Orang ini membawa tanda pengenal dari Tian Li Kau, katanya adalah sute komandan, namun kedatangannya hendak menemui engkau, lapor perwira piket tadi. Keruan Ciong Leng bertambah kaget, katanya, Yap Heng, apakah benar-benar orang ini adalah sutemu? Apa dosanya? Segala sesuatu sebaiknya kita pikirkan lebih mendalam. Kedatangan Ciong Leng membuat Yap Leng Heng lebih-lebih tidak leluasa untuk turun tangan keji pula, terpaksa ia pura-pura menghela nafas dan menyimpan kembali pedangnya, lalu berkata, adik kau, bukanlah aku sengaja mengomeli kau, tapi sesungguhnya kau terlalu memikirkan kepentingan pribadi dan melupakan tugas. Hiau menjadi malu dan gusar, sahutnya dengan sengit, urusan pribadi apa? Melupakan tugas? Coba terangkan. Kau suka kepada Ubun Heng bukan seru Yap Leng Hong? Suka atau tidak suka adalah urusanku, peduli apa dengankah semprot si nona? Sudah tentu aku tidak peduli, tapi kau mengaku suka kepada Ubun Heng, bukankah itu berarti mementingkan urusan pribadi? Dia adalah Jisukoku, juga sutemu. Bicara tentang urusan pribadi, kita berdua sama-sama berkepentingan, sahut hiau hu dengan ketus. Hektometer, barangkalikah sudah lupa bahwa Ubun Heng sudah dipecat dan diusir pergi oleh ibumu jengek Leng Hong? Kau boleh mengaku dia sebagai suheng, tapi aku, tidak punya sute seperti dia. Apalagi terhadap seorang matematik musuh, setiap orang dapat membunuhnya. Kau bilang dia matematik musuh, apa buktinya, apa dasarnya sahut hiau hu? Jik Liongki ini saja sudah cukup menjadi bukti, kata Leng Hong. Kuda ini telah direbut oleh komandan gi limkun yang bernama Holanbing, mengapa sekarang bisa berada padanya? Apakah tidak mungkin dia merebutnya kembali dari Holanbing? sahut hiau hu tetap ngotot. Huh, hanya dengan sedikit kepandainya ini mampu merebut kuda dari tangan Holanbing Ejek Leng Hong? Tanpa memeriksanya dahulu, dari mana kau mengetahui soal ini? Ayahku telah berangkat ke kota raja, bukan mustahil ayah juga telah merebut kembali kuda ini dan diserahkan kepada Jisuko. Kau hanya menduga saja, tapi aku masih ada bukti nyata yang lain, kata Leng Hong. Bukti nyata apa tanya hiau hu? Ya, sebenarnya aku tidak ingin bercerita, tapi sekarang terpaksa harus kukatakan padamu. Leng Hong pura-pura menyesal. Lalu ia menuturkan seperti apa yang dikatakannya kepada Chiang Siu tadi dan akhirnya menambahkan, bahkan dari laporan rahasia yang kuterima, sejak dia meninggalkan perguruan, dia sudah bersekongkol dengan musuh. Padahal besok juga kita akan mulai penyerangan total, masakah kita boleh membiarkan seorang matematik musuh menyusup ke dalam pasukan kita? Sebab itulah aku harus segera menumpasnya. Aku tidak percaya, kau memfitnah seru hiahu hu. Perdebatan mereka yang sengit itu, benar-benar membuat Chiong Ling tercengang. Tentang U Bun Hyong. Diusir oleh ibu gurunya memang telah diketahui olehnya, sebab itulah ia rada percaya kepada ucapan Yap Leng Hong, tapi segala sesuatu sepantasnya mesti melalui pemeriksaan lebih dulu seperti apa yang dikatakan Kang Hyong Ho tadi. terpaksa ia menengahi, Yap to aku, bila U Bun Hyong benar-benar pengkhianat. Rasanya kita harus mengadakan pemeriksaan lebih dulu, siapa tahu kalau kedatangannya ini juga membawa rencana tertentu. Eh, mengapa dia diam saja, apakah ia coba mendekati U Bun Hyong dan memeriksa narinya, kemudian berkata, orangnya masih hidup, cuma tenaganya sangat lemah, rasanya 2-3 jam kemudian baru dapat sadar kembali. Ilmu silat Chiong Leng sudah tergolong kelas tinggi, dia dapat melihat keadaan U Bun Hyong yang payah, pertama karena tertotok, pula kehabisan tenaga sehingga tak sadarkan din. Andaikan hiatu yang tertotok berat itu dapat dibuka kembali juga masih belum dapat menyadarkan pemuda itu. Di waktu Chiong Leng memeriksa U Bun Hyong, baik Yap Leng Hang maupun Kang Hyong Hou sama-sama merasa khawatir. Leng Hang khawatir kalau rahasianya terbongkar bila mana U Bun Hyong siuman, sebaliknya Kang Hyong Hou khawatir kalau-kalau U Bun Hyong dalam keadaan parah karena serangan Yap Leng Hang. Tapi mereka menjadi lega sesudah mendengar keterangan Chiong Leng, diam-diam Yap Leng Hang bersyukur karena masih ada waktu untuk mengambil tindakan terhadap U Bun Hyong, sebaliknya Hyong Hou bersyukur karena U Bun Hyong hanya pingsan saja, sesudah siuman nanti tentu segala persoalan akan dapat dibikin terang. Maka dengan berlagak menyesal Yap Leng Hang berkata, baiklah, mengingat pada Chiong To aku, bolehlah kita menahannya sementara untuk diperiksa kemudian. Sesungguhnya aku pun tiada niat membunuhnya, soalnya besok juga kita sudah akan melakukan serangan total, kalau matumatimusuh dibiarkan berada di antara kita, mungkin akan mendatangkan bencana, habis berkata ia lantas memanggil pengawal untuk menggusur pergi U Bun Hyong. Kemana kau hendak menahannya? tanya Hyo Hou. Sudah tentu menahannya di kemahku, sahut Leng Hang. Aku sudah menyatakan akan menyekapnya untuk sementara, sudah pasti aku takkan buru-buru membunuhnya. Namun demikian aku harus menjaganya dengan rapat sebagai tawanan yang penting. Aku justru tidak mempercayai kau dan membiarkan dia berada di dalam tahananmu, ujar Hyo Hou. Leng Hang menjadi besar, katanya, sungguh tidak pantas ucapanmu ini. Jelek-jelek aku adalah suhengmu, kau tidak menghormati aku berarti melanggar tertib perguruan. Bicara kedudukan, aku adalah komandan pasukan, kau membangkang kepada pimpinan, ini berarti melanggar disiplin. Jikakah sembarangan bicara lagi, jangan salahkan aku bertindak semestinya padamu. Akan tetapi Kang Hyo Hou tidak gentar, ia jemput kembali pedang pusak kacai Inpok Yam yang jatuh tadi, lalu dengan mendelik ia menjaga di samping ubun Hyong. Leng Hang bertambah gusar, bentaknya, apa artinya ini? Pendek kata kemanapun kau hendak menahannya, malam ini juga aku akan menjaga di sebelahnya, jika kau berani mengganggu seujung rambutnya saja, segera aku mengadu jiwa padamu. Sahut Hyo Hou tegas. Ngaco belos seru lenghang sambil berjingkrak gusar. Sungguh tidak tahu aturan. Sungguh tidak takut ditertawai orang. Biarpun berjingkrak-jingkrak gusar, tapi dia benar-benar tak berdaya terhadap sumo ayang kepala batu itu. Betapapun dia gentar terhadap Sang Guru, maka dia tidak berani memakai kekerasan terhadap Kang Hyo Hou. Melihat keadaan yang serba susah itu, diam-diam Ciong Leng juga merasa sikap Hyo Hou itu adalah keterlaluan. Segera ia melerai pula, Yap to aku, besok kau harus memimpin pasukan, malam ini harus istirahat sebaik-baiknya, biarlah tawanan ini sementara ditahan di kemahku saja. Berada di bawah pengawasanku rasanya adik kau juga tak perlu khawatir pula. Ya, rasanya kakakku takkan membela siapa-siapa, tentu adikku dapat mempercayainya, Ciong Siu ikut menyokong. Baiklah, sahut Hyo Hou. Jika demikian biarlah Ciong to aku yang menjaganya, besok aku akan minta orangnya kepada Ciong to aku. Karena Ciong Leng sudah menyatakan akan mengawasi tawanan, terpaksa Yap Leng Hang menyerah dan setuju. Maka percecokan itu pun berakhirlah. Setiba kembali di perkemahan sendiri, ternyata Hyo Hou masih kurang puas, katanya kepada Ciong Siu, perasaanku tidak tenteram, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Masakah kau tidak percaya juga kepada kakakku? Ujar Ciong Siu dengan kurang senang. Tidak, yang tak bisa ku percayai adalah Yap Suko, kata Hyo Hou. Ku kira Yap Leng Hang pasti takkan tinggal diam, tentu udah akan mendatangi kemah kakakmu dan entah tipu keji apa yang akan digunakannya lagi. Agaknya curigamu terlalu besar, ujar Ciong Siu, andaikan ada apa-apa juga kakakku takkan tinggal diam. Tapi aku tetap tidak tenteram, aku ingin pergi melihatnya, kata Hyo Hou. Tampaknya kehendakmu sukar dirintangi, kata Ciong Siu. Baiklah, biar ku pergi bersama kau. Sementara itu sudah jauh lewat tengah malam, suasana sunyi senyap. Di sekitar perkemahan hanya prajurit-prajurit peronda saja yang masih berseliweran, dengan ginkang yang tinggi mereka keluar dari kemah, secara hati-hati sekali mereka dapat melalui pos-pos penjaga dan akhirnya sampai di kemah Ciong Leng. Dengan suara perlahan Ciong Siu membisiki Hyo Hou, kita mengintip dulu dari luar, bila tiada terjadi sesuatu, bolehkah kita pulang kembali saja? Tidak, aku harus ikut mengawasi sampai subuh tiba barulah lega hatiku, ujar Hyo Hou. Belum habis ucapannya, tiba-tiba dari belakang kemasana tampak berkelebat sesosok bayangan orang, karena datangnya dari arah berlawanan sehingga orang itu tidak mengetahui Ciong Siu dan Hyo Hou. Orang itu tampak masuk ke kemah Ciong Leng dari arah depan, gerakan orang itu sangat cepat, sama sekali ia tidak menghindari penjaga, sebaliknya prajurit penjaga juga tidak merintangi dia. Seketika Ciong Siu dan Hyo Hou terkejut demi mengenali siapa orang itu, ternyata tak lain tak bukan adalah Hyo Pleng Hong. Sebagai komandan pasukan, pantas penjaga-penjaga itu tiada berani bersuara dan merintangi kedatangannya. Kembali Ciong Siu membisiki Hyo Hou, kau jangan bersuara dulu. Biarlah kita lihat apa maksud. Kedatangannya, jangan-jangan dia ada urusan penting yang hendak dirundingkan dengan kakakku. Hyo Hou tidak menjawabnya, sebaliknya dia lantas merayap maju, ia berhenti tepat di belakang kemah, ia keluarkan Ciong Pok Yam dan merobek kain kemah, disiapkannya segenggam senjata rahasia jarum pula. Bila Yap Leng Hong berani menyentuh Ubun Hyong, segera kubutakan dulu matanya, demikian pikirnya. Dalam pada itu Ciong Leng agak terkejut juga demi melihat kedatangan Yap Leng Hong secara mendadak itu, tegurnya, Yap Toako, apakah ada terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, aku cuma menguatirkan tawanan ini, ujar Leng Hong. Walaupun segala sesuatu Ciong Leng suka menghormati Yap Leng Hong, tapi demi mendengar ucapan itu ia menjadi kurang senang, katanya, Apakah Toako kuatir aku melepaskan dia? Ah, mana aku berani berpikir demikian, kau jangan salah paham, cepat Leng Hong menjawab dengan tertawa. Soalnya mendadak aku teringat sesuatu atas diri tawanan ini. Tentang apa tanya Ciong Leng? Apakah kau sudah menggelebdah badannya? Oh, hal ini memang tak kupikirkan. Apakah kau kira ada barang rahasia apa-apa yang dia bawa? Ya, tiada jeleknya kita berjaga-jaga, biarlah aku coba mengeledahnya, kata Leng Hong. Segera tangannya menjamret ke dada Ubun Hyong. Pikirnya andaikan tidak menemukan sesuatu barang berharga sedikitnya juga akan membuat terluka dalam supaya tak bisa bicara. Tak tersangka, baru saja jariap Leng Hong hampir menyentuh baju Ubun Hyong, sekonyong-konyong cahaya bintik-bintik gemerlapan disertai suara mencicit. Yang ramai, tahu-tahu secomet jarum halus telah berhamburan ke mukanya. Bahkan lantas terdengar suara bentakan Kang Hyong-hau, jangan menyentuhnya. Bila kau menyentuhnya aku mengaju jiwa padamu. Leng Hong terkejut, cepat ia mengebaskan lengan bajunya untuk melindungi mukanya sambil melompat ke samping. Untung gerakannya cukup cepat sehingga matanya terhindar dari bahaya dibutakan, walaupun demikian lengan bajunya juga sudah tertancap belasan buah jarum halus itu. Sementara itu dengan cepat sekali Kang Hyong-hau juga sudah menerjang ke dalam kemah. Leng Hong menjadi besar, bentaknya, apa-apaan kau ini? Kau hendak berontak? Kau tidak adil, berontak padamu juga panlah sahut hiyo-hiyo. Ingin ku tanya padamu, apa maksudnya diam-diam datang ke tempat Siong To'ako ini? Ku hatir kalau kedua orang memakai kekerasan, lekas Siong Leng dan Siong Siu melerai mereka. Dengan tertawa dingin Yap Leng Hong berkata, aku tidak menegur kau sebaliknya kau malah menyalahkan aku. Kau telah melanggar disiplin, bahkan seorang anak perempuan malam-malam keluyuran ke sini, apa sih maksudmu? Sebagai komandan apa salahnya jika aku datang ke sini untuk memeriksa tawanan? Periksa tawanan apa jengek hiyo-hiyo? Caramu mencengkeram dadanya, apakah begitu orang menggeledah atau sengaja hendak mencelakai tawananmu? Dari malu Yap Leng Hong menjadi besar, bentaknya, ngaco belo. Aku dulu memberi hukuman setimpal padamu, sebaliknya malahkah sudah menuduh aku. Siong To'ako, tangkap dia sekalian. Sudah tentu Siong Leng merasa bingung dan serba susah. Dalam pada itu hiyo-hiyo sudah melolos pedang dan menjawab, Yap Leng Hong, jangan kau membuat sulit Siong To'ako, jika mau tangkap aku, silakan kau maju sendiri saja. Keruan Yap Leng Hong berjingkrak murka, tapi ia benar-benar mati kutu menghadapi seng sumo ayang kepala batu itu. Sedang ketiga pihak dalam keadaan canggung, sekonyong-konyong terdengar suara mendenging-denging nyaring di angkasa, itulah suara panah tanda bahaya yang biasa digunakan dalam pasukan. Sungguh kejut Leng Hong tak terkatakan, sebaliknya Siong Leng merasa kebetulan malah, cepat ia berseru, Yap To'ako, silakan kau lekas pergi memeriksa urusan yang genting. Urusan di sini biarlah serahkan di bawah pengawasanku saja. Sebenarnya Yap Leng Hong bukan menguatirkan penyerangan musuh di waktu malam, sebab panglima lawan itu tak lain tak bukan adalah ayahnya sendiri, mereka ayah dan anak sudah mengadakan kontak untuk membasmi pasukan pemberontak pada besok lohor bila pasukan yang dipimpin Yap Leng Hong memasuki suatu lembah buntu. Tapi justru karena yakin pasukan kerajaan takkan menyerang pada malam ini, makanya Yap Leng Hong sangat terkejut. Dari panah bersuara sebagai tanda bahaya yang berseliwaran di udara yang dilepaskan pos penjagaan bagian depan itu, kecuali ada serangan musuh hanya ada suatu kemungkinan lain, yaitu memergoki metumeti musuh yang tidak berhasil ditangkap oleh pos penjaga. Dari keterangan yang diterima, Leng Hong telah mengetahui Hang Jong Leong ditugaskan ke Kota Raja, menurut perhitungan dalam waktu sehari dua hari ini tentu sudah dapat pulang kembali dan Hang Jong Leong sendiri atau wakilnya akan menyampaikan hasil usahanya di Kota Raja kepada Yap Leng Hong. Mestinya kedatangan Hang Jong Leong atau wakilnya takkan mengalami kesukaran, karena mereka tentu sudah memegang surat jalan yang telah disiapkan Yap Leng Hong, tapi mungkin terjadi sesuatu rintangan, hal ini pun bisa terjadi. Karena rasa khawatirnya kalau-kalau Hang Jong Leong mengalami sesuatu yang mungkin membuat susah padanya, terpaksa Yap Leng Hong harus meninggalkan dulu persoalan Ubun Hong ini, apalagi sebagai komandan pasukan sudah seharusnya dia memeriksa apa yang terjadi seperti dianjurkan Kiong Leng tadi, maka berkatalah dia, baiklah, ku harap Kiong Toako menjaga baik-baik matematik musuh ini. Ku pergi memeriksa apa yang terjadi dan segera akan kembali ke sini. Sungguh lacur bagi Yap Leng Hong, dia tergesa-gesa pergi karena khawatir terjadi apa-apa atas diri Hang Jong Leong yang mungkin membawa dokumen rahasia untuknya, tak terduga dokumen penting yang dikiranya itu justru berada pada Ubun Hong yang hampir kena digeledah olehnya. Setelah Leng Hong pergi, barulah Ciong Leng merasa lega, katanya, Sudahlah, sekarang kalian boleh pulang juga ke perkemahanmu, segala urusan serahkan saja padaku. Baiklah, biar ku coba memeriksa keadaan Jisuko dulu, kata Yaung Hau sambil mendekati dan memayang bangun Ubun Hong yang terbaring itu, tapi mendadak ia berseru. Heran, Hi, Ciong Toako. Coba lihat, dalam bajunya seperti ada sepucuk surat. Kiranya Ubun Hong telah menyimpan dokumen rahasia rampasan dari Hang Jong Leong itu di lapisan dalam bajunya. Karena jam bertan Yap Leng Hong tadi keburu di cengah oleh Kang Hyong Hau, maka hanya bajunya saja sedikit tertarik dan ujung sampul surat berharga menongol keluar sedikit. Namun Yap Leng Leong tidak sempat menggeledah lebih jauh sehingga tidak mengetahui. Cepat Ciong Leng mendekat tubuh Nyong dan menarik keluar sampul surat di dalam bajunya. Belum membaca tulisannya lebih dulu ia sudah melihat di muka sampul ada cap kebesaran Gubernur Su Chuan. Keruan ia terkejut dan berseru, Hi, Benar-benar ada bukti yang terdapat di atas badannya. Bukti apa? Tanya Hyong Hau bingung. Coba kau periksa dulu jisukmu, biarlah ku baca isi surat ini, kata Ciong Leng. Segera ia menyingkir ke pinggir, lalu membuka surat itu dan membacanya sendiri. Kiranya dari dokumen yang diketemukan di atas badan Ubun Hiong itu, Ciong Leng menyangka benar-benar telah diketemukan bukti pengkhianatan Ubun Hiong. Ia khawatir Kang Hyong Hau merebut surat itu, maka sengaja menyingkir dulu di pinggir, tapi baru saja ia membaca sebagian isi surat itu, seketik air mukanya berubah menjadi pucat, serunya dengan suara gemetar, Adik Siu, coba kemari kau. Dan pada waktu Ciong Siu ikut membaca surat itu, di sebelah sini Kang Hyong Hau sedang sibuk membangunkan Ubun Hiong, ia membuka hiatu yang tertotok, dasar lewekang Ubun Hiong juga cukup kuat, sesudah sekian. Lamanya kekuatan Ubun Hiong sudah pulih, maka dalam waktu singkat dia sudah siuman kembali. Begitu membuka matu dan melihat wajah Hyong Hau yang cantik itu berada di depannya, hampir-hampir saja ia mengira sedang mimpi. Segera Hyong Hau berkata, Syukurlah kau sudah siuman. Tentu kau tidak mengira akan melihat aku di sini bukan? Aku, aku ingat dirobohkan oleh si keparat Yap Lenghang itu, sahut Ubun Hiong. Dimanakah bangsat itu sekarang? Apa? Kau menyebutnya, baru saja Hyong Hau hendak menegas, sekonyong-konyong terdengar suara gede bukan? Kiranya Ciong Siu telah roboh pingsan sesudah membaca surat rahasia yang diketemukan dalam baju Ubun Hiong tadi. Keruan Hyong Hau kaget, Hi, Enci Siu, kenapakah kau serunya? Namun Gong Siu sudah tak sadarkan diri dan sudah tentu tak bisa menjawab. Gong Leng yang lantas berkata, Yap Lenghang adalah putra Yap Tzu Hu, dia, dia benar-benar pengkhianat. Ini adalah surat rahasia laporan ayahnya tentang jasa putranya selama ini. Walaupun ucapan Gong Leng bukan jawaban yang jelas, namun Hyong Hau sudah dapat paham duduknya perkara. Ia tahu sebab apa Ubun Hiong memaki Toa Suko mereka sebagai bangsat dan paham juga apa sebabnya Gong Siu mendadak pingsan. Oh, kiranya kalian telah menemukan surat rahasia yang kubawa itu, jika demikian aku tidak perlu memberi penjelasan lagi. Di manakah bangsa Yap Lenghang itu? Jangan biarkan dia lolos seru Ubun Hiong sambil melompat bangun. Wajah Gong Leng sebentar pucat sebentar merah, serunya kemudian, ya, kita harus lekas mengejarnya. Dia belum tahu bahwa rahasianya telah kita ketahui, mungkin belum sempat lari. Baiklah, boleh kalian berangkat, biar aku yang menjaga Nci Siu, ujar Hiong. Sesungguhnya ia pun ingin ikut pergi mengejar Yap Lenghang, tapi mengingat Gong Siu tentu akan sangat cemas dan malu bila Syuman nanti, untuk ini harus ada orang yang mendampingi dan menghiburnya. Sebab itulah Hiong Hu mengekang api amarahnya terhadap Yap Lenghang dan tinggal untuk menjaga Gong Siu. Begitulah selagi Ciong Leng dan Ubun Hiong sudah mulai melangkah pergi, mendadak Hiong Hu berseru, Jisuko. Cepat Ubun Hiong merandek dan berpaling, ada apa, adik Hu? Chai In Pokiam ini boleh kau bawa saja kata Hiong Hu. Walaupun hanya melalui percakapan singkat itu, akan tetapi segenap perasaan si Nona sudah dicurahkan melalui pedang itu. Sambil menerima pedang pusaka itu, perasaan Ubun Hiong sangat berterima kasih kepada Seng Sumo Ai, semangatnya juga terbangkit untuk segera menumpas pengkhianat. Sebenarnya tenaganya masih belum pulih seluruhnya, tapi sekarang ia merasa seluruh badannya penuh tenaga kalau bisa ia ingin terbang menyusul Yap Leng Leng dan sekali tabas dengan Chai In Pokiam membinasakannya. Sekarang marilah mengikuti kepergian Yap Leng Hong. Sekeluarnya dari kemah Chiong Leng, cepat-cepat ia pulang ke kemahnya sendiri. Jik Lyong Ki yang dibawa kemari oleh Ubun Hiong itu kini sudah dirampas olehnya. Kuda itu sangat besar artinya baginya. Ia pikir bila terjadi sesuatu yang luar biasa dan tidak menguntungkan dirinya, tentu kuda mestika itu dapat digunakan untuk melarikan diri. Begitu mencemplak ke atas Jik Lyong Ki, segera Leng Hong melarikannya ke pos penjagaan di mulut lembah. Tiba-tiba terlihat di pengkolan sana ada panah berapi yang dibidikan ke angkasa, itulah tanda bahwa di sana dipergoki jejak musuh. Cepat ia mengeperak kudanya, sampai di tengah jalan dia telah diberi laporan bahwa ada seorang berkedok telah menerjang masuk tanpa menghiraukan rintangan penjaga. Leng Hong terkejut, ia pikir kalau pendatang itu adalah Hong Jong Lyong, caranya ini benar-benar tidak pantas. Dan baru saja ia hendak melanjutkan ke depan, tiba-tiba tertampak seorang penunggang kuda telah muncul dari balik pengkolan jalan sana. Cahaya bulan yang tidak terlalu terang, pula orang itu berkedok sehingga sukar bagi Yap Leng Hong untuk mengenali siapa pendatang itu. Cepat Leng Hong memapak maju sambil membentak, siapa itu? Berhenti sesudah dekat ia merasa pendatang ini seperti sudah dikenalnya, tapi jelas bukan Hang Jong Lyong. Orang itu terbahak-bahak dan mendadak menarik kedoknya sambil membentak, tentanglah metu anjingmu, apakah kau sudah pangling padaku? He he, tentunya kau tidak mengira aku masih bisa hidup bukan? Sungguh kaget Leng Hong tidak kepalang, kiranya pendatang ini tak lain tak bukan adalah Yap Leng Hong tulen yang dipalsukan olehnya dan kini memakai namanya yang lain, yaitu Yap Bohoa. Hektometer, tentang pemalsuan namaku aku tak peduli, kau suka kepada nama itu boleh ambil saja, tapi dengan memalsukan namaku kau sengaja hendak menghancurkan pasukan pergerakan, inilah aku tak bisa tinggal diam, jengek Yap Bohoa. Walaupun kaget karena munculnya Yap Bohoa itu, tapi segera Yap Leng Hong menjadi nekat, pikirnya, mungkin kepandaianku sekarang tidak kalah daripada dia, kenapa aku mesti jeripadanya tanpa berbicara lagi, segera ia melarikan kudanya ke depan, pedangnya terus menusuk. Hektometer, kau masih berani bergebrak dengan aku dengus Yap Bohoa sambil menangkis. Terang, tusukan Yap Leng Hong tersampuk ke pinggir, dengan cepat kuda Jik Leong Ki sudah menyerobot lewat, ketika Yap Bohoa hendak balas menyerang sudah tidak keburu lagi. Diam-diam Bohoa terkesiap juga karena tak dapat menyampuk jatuh pedang Yap Leng Hong lah kagum sekali terhadap pamannya, yaitu Kang Hektian yang hebat, hanya dalam waktu singkat saja sudah dapat mendidik muridnya sedemikian pesat kemajuannya. Ia tidak tahu bahwa Leng Hong telah mendapat bantuan saluran lewekang dari Ciong Tian, maka tenaga dalamnya dapat maju begitu cepat. Namun begitu sesungguhnya kekuatan Yap Leng Hong toh masih kalah setingkat dari Yap Bohoa. Tanpa berhenti, segera Yap Bohoa mengeperk kudanya mengudak pula, sekejap itu sudah timbul berbagai pikiran dalam benak Yap Leng Hong. Ia bingung apakah mesti melarikan diri atau tidak? Jika mau melarikan diri dia masih dapat lolos mengingat kudanya yang bagus itu. Akan tetapi kalau melarikan diri, berarti segala daya upayanya selama ini akan terbuang dengan sia-sia belaka, segala impiannya juga akan kosong melumpong. Sebagai seorang yang punya ambisi gede, sudah tentu Yap Leng Hong tidak rela berakhir dengan demikian. Diam-diam ia membatin, untuk membongkar rahasiaku rasanya dia belum dapat memberi bukti-bukti yang cukup dan orang sukar mempercayainya. Asal pasukan sudah berkumpul, sebagai komandan tentu aku masih dapat memberi perintah untuk membekuknya atau membinasakan dia dengan hujan panah. Bertempur di atas kuda sudah tentu Leng Hong lebih untung karena Jik Liongki jauh lebih gesit daripada kuda biasa, apalagi Leng Hong memperhatikan di atas kuda Yap Bohoa termuat sebuah karung guni besar entah apa isinya, lantaran itu kuda Yap Bohoa menjadi lebih lamban pula. Leng Hong sengaja memutar kudanya dengan cepat menghilati belakang Bohoa, segera pedangnya menusuk ke arah karung guni itu tapi pedang Yap Bohoa sempat menangkisnya lagi. Sesudah mencoba satu kali dan melihat lawannya membela karung guni itu, diam-diam Leng Hong heran, apa sih isinya sehingga karung itu dibelanya mati-matian? Segera ia mendapat akal, lawan membela mati-matian karungnya itu, maka kelemahan ini yang akan terus dicecar dengan serangan-serangan. Sementara itu Bohoa sudah tahu pikiran Yap Leng Hong, segera ia ganti siasat, tidak mau bertahan melulu, tapi diseling dengan serangan balasan. Begitulah dalam sekejap saja belasan jurus sudah berlalu, di tengah pertarungan itu sudah ada beberapa orang memburu tiba pula. Dua orang yang memimpin pendatang-pendatang itu satu bernama Kampa dan yang lain bernama Pek Khyong. Keduanya sama-sama murid bin San Pei angkatan ketiga, Kampa adalah cucu Kamp Hang Ti dan Pek Khyong cucu Pek Taikan. Melihat kedatangan mereka, segera Yap Leng Hong berlagak sebagai komandan dan memberi perintah, lepaskan panah, binasakan mati-mati musuh ini. Kampa mengiakan, kontan ia menyambitkan tiga buah piau ke arah Yap Bohoa. Beberapa bintara yang ikut di belakangnya juga lantas menghamburkan macam-macam senjata rahasia, hanya Pek Khyong saja yang tidak ikut menyerang. Kiranya Pek Khyong adalah putera Pek Engkiat yang terkenal cerdik, sejak kecil Pek Khyong sudah terdidik seperti Seng Ayah, segala urusan tentu dipikirkan dulu sebelum bertindak, maka sekarang ia pun berpikir, jika orang ini adalah mati-mati musuh, seharusnya ditangkap hidup-hidup untuk dimintai keterangan, mengapa buru-buru hendak membinasakan dia. Dalam pada itu Yap Bohoa telah memutar pedangnya dengan kencang hingga ramai terdengar suara kerangkering suara terbenturnya macam-macam senjata rahasia oleh pedang. Senjata-senjata rahasia itu semuanya terbentur menjelat, di bawah hujan senjata rahasia itu, Yap Bohoa tidak dapat melindungi dirinya sendiri dengan kudanya sekaligus, pada suatu ketika kaki kudanya telah tertimpuk dua buah piau, binatang itu meringkik kesakitan sambil berjingkrak untuk kemudian lantas roboh. Disinilah tampak kelebihan Yap Bohoa, pada saat berbahaya itu dia telah mengeluarkan ginkangnya yang liai, ia kempit karung guninya itu dan meloncat tinggi ke Atas, selagi terapung di udara pedangnya terus berputar untuk menyampuk senjata-senjata rahasia yang bertebaran itu sehingga tidak terluka sedikitpun, tapi sebelum dia berdiri tegak di atas tanah, dari sana kampas sudah menerjangnya pula. Berhenti dulu, para pahlawan. Apakah kalian tahu siapakah komandanmu yang sebenarnya teriak Bohoa? Persetan semprot Kampa. Siapa yang tidak kenal komandan kami adalah murid pewaris Kang Tai Hiap? Sungguh lucu sekali pertanyaanmu ini. Sambil melompat pergi untuk menghindarkan serangan Kampa, berbareng Bohoa berseru pula. Salah, salah. Komandan kalian adalah putra Hiap Tsuhu, dia yang menjadi matematik musuh di tengah-tengah pasukan pemberontak? Kang Tai Hiap sudah tidak mengakui dia sebagai murid pewaris lagi. Hahaha. Apakah kalian percaya kepada ocahannya selayap lenghang dengan bergelak tertawa? Apa yang dikatakan Yak Bohoa sudah tentu terlalu mengejutkan sehingga orang-orang itu sukar mempercayainya begitu saja, maka beramai-ramai para pahlawan itu mencacimaki sebagai jawaban ucapan Yak Bohoa itu. Baik, kalian tidak percaya, ini akan ku beri saksi hidup. Seru Bohoa sembari melemparkan karung guni yang besar itu ke arah Kampa, tanpa ayah lagi Kampalantes menangkapnya. Coba kau buka, tentu kalian akan mengenalnya Seru Bohoa pula. Dengan tidak sabar Kampalantes merobek karung guni itu, kontan memberosot keluar sesosok tubuh. Manusia. Benar juga, segera ada di antara para pahlawan yang kenal orang di dalam karung itu dan berteriak, Hi, bukankah dia Hang Jong Leong, jagoan pengawal gubernur Su Chuan Si Jagal Siap itu? Kiranya tempoh hari sesudah dilukai oleh pukulan Tiong Tiang Tong, buru-buru Hang Jong Leong melarikan diri, tapi makin luka-lukanya makin berat, terpaksa ia harus mencari suatu tempat untuk merawat diri. Sebab itulah penguntitan U Bun Heong tidak berhasil menemukannya, sebaliknya Yap Bohoa yang menyusul kemudian malah dapat memergokinya. Tentang kejadian ini akan kita ceritakan di bagian lain. Sekarang sesudah asal usul Hang Jong Leong dikenali orang, seketika para pahlawan menjadi gempar. Segera Bohoa berseru pula, coba kalian tanyai dia, tentu segala sesuatunya akan menjadi jelas. Dasar watak Kampa memang tidak sabaran, pula tidak suka banyak berpikir, kontan ia gambar dulu muka Hang Jong Leong sambil membentak, orang Si Hong, kau sudah dengar tidak? Mengapa tidak lekas mengaku dasar dogol sehingga pertanyaannya menjadi tidak keruan juga? Tapi Hang Jong Leong masih tetap membisu, hanya biji matanya saja dapat bergerak, sedang badannya masih kaku tak berkutik. Kiranya dia telah ditotok oleh Yap Bohoa dengan tenaga berat dan belum lagi dibuka. Kam Jiko, agaknya dia tertotok Hiatsu tertentunya, biar ku periksa apakah dapat membukanya atau tidak seru Pek Hiong. Kalau Hang Jong Leong sampai diperiksa oleh pahlawan-pahlawan itu, berarti guci wasiat Yap Leng Hang akan terbongkar, maka ia tidak tinggal diam. Ia pura-pura berjingkrak gusar dan berteriak, kurang ajar. Dasar matematik musuh durjana, kau berani bersekongkol dengan Hang Jong Leong untuk menfitnah aku? Akanku bunuh dulu keparat si Hang ini baru nanti kubereskan kau. Sambil memakil Yap Leng Hang sudah lantas menghalau kudanya menuju ke arah kampa, mendadak ia rampas sebatang tombak dari seorang bintara terus ditimpukan sekuatnya ke hulu hati Hang Jong Leong. Namun Pek Hiong mendadak melompat maju, goloknya terus menangkis, tombak itu disampuknya jatuh, serunya, Yap Tong Leng, tahan dulu, ku kira dia akan berguna bila kita memeriksanya sebelum dibunuh. Agar tidak menimbulkan rasa curiga lebih mendalam, terpaksa Yap Leng Hang mengalah, namun dia mendapat akal lagi. Segera ia berkata, benar juga usul Pak Hiong T. Baiklah, sementara ini keparat si Hang ini ditahan dulu untuk kita periksa lagi nanti. Chin Ing Gok, gusurlah keparat si Hang itu, hati-hati jangan sampai terlepas. Kiranya Chin Ing Gok yang diberi tugas itu adalah Sute Bong Ing Ping yang merupakan kawan sekomplotannya. Sebab itulah Leng Hang sengaja menugaskan begundalnya sendiri untuk mengiring pergi Hang Jong Leong, dengan demikian secara diam-diam Hang Jong Leong dapat dibinasakan untuk menghilangkan saksi hidup, Leng Hang yakin Chin Ing Gok pasti akan paham maksudnya dan mengerjakannya dengan baik. Menyusul Leng Hang lantas memberi perintah pula, dan masih ada lagi metu-meti musuh itu, lekas kalian bekuk dia sekalian. Karena tadi perhatian semua orang dicurahkan kepada Hang Jong Leong sehingga Yap Bo Hoa hampir terlupakan. Sekarang beberapa perwira segera menerjang ke arahnya demi mendengar perintah. Komandan mereka, namun Bo Hoa telah berseru, tahan dulu. Aku takkan lari dari sini. Paling penting sekarang lekas kalian membuka Hiat Su Hang Jong Leong yang tertotok itu untuk dimintai keterangan yang amat penting. Aku telah menotok dia punya ihgi Hiat dan tiokto Hiat. Saat itu Chin Ing Gok sudah akan menjamret Hang Jong Leong dari tangan kampa, tapi keburu dicegah oleh Pek Hiong. Nanti dulu, kita perlu memeriksa dan menanyai beberapa keterangan padanya, kata Pek Hiong Sembari membuka Hiat Su Hang Jong Leong yang tertotok seperti apa yang dikatakan Yap Bo Hoa. Kau berani membantah perintah komandan baru saja Chin Ing Gok menegur, mendadak Hang Jong Leong sudah bisa berteriak dengan suara serak, Kau, kalian jangan membunuh aku, segera aku akan mengaku terus terang. Baik, asal kau mengaku terus terang, jiwamu tentu akan diampuni, sahut Pek Hiong. Yap Leng Hang menjadi besar, Pek Hiong, kau berani bertindak melampaui wawenangmu tanpa menghiraukan atasanmu semprotnya. Huh, kau masih mimpi hendak menjadi komandan mereka jengek Yap Bo Hoa. Hang Jong Leong, jika kau ingin hidup hendaklah lekas mengaku saja, lekas. Sungguh keji amat kau, Yap Kong Chu teriak Hang Jong Leong, sampai-sampai aku pun hendak kau bunuh, maka terpaksa aku mengaku segala perbuatanmu kepada mereka. Ya, apa yang dikatakan Yap Tai Hiap ini tadi memang tidak salah. Sedapat mungkin Yap Leng Hang berlagak tenang, jengeknya, Huh, kedua mati-mati musuh ini sudah terang bersekongkol dan sengaja hendak memfitnah diriku untuk mengadu domba kita, apakah kalian mau percaya padanya? Sebagian para pahlawan itu sebenarnya sudah mencurigai Yap Leng Hang, akan tetapi sebagian pula yang biasanya suka memuja kecakapan pemimpin mereka yang muda itu sering tak bersorak menyokong bantahan Leng Hang Selagi suasana rada tegang, tiba-tiba terdengar seruan orang, Yap Leng Hang, kau masih berani berlagak di sini? Saudara-saudara sekalian, lekas bekuk dia, jangan sampai dia lolos. Dia benar-benar seorang matu-matu, tulen kiranya Ciong Leng dan Ubun Heng telah tiba. Suara Ciong Leng itu benar-benar laksana bunyi geledek yang membuat Sukma Yap Leng Hang hampir-hampir terbang ke awang-awang. Sebagian pahlawan yang tadinya masih percaya padanya juga terkesima bingung, sungguh mimpi pun mereka tidak menyangka bahwa pemimpin pujaan mereka itu benar-benar adalah matu-matu musuh. Pek Hiong yang pertama-tama bertindak, kontan ia menyambitkan sebatang belati ke arah Yap Leng Hang sambil membentak, hayolah, beramai-ramai kita bekuk matu-matu musuh keparat ini lantaran suara bentakannya barulah semua orang seperti tersadar dari impian, beramai-ramai mereka lantas mengerubut maju. Yap Leng Hang sempat menyampuk jatuh belati timpukan Pek Hiong itu, menyusul ia terus putar kodanya dan menerjang ke arah Kampa. Saat itu Hang Jong Leong masih berada di tangan Kampa, Chin Ingkuk yang diperintahkan menahan Hang Jong Leong sudah lebih dulu ngacir demi nampak gelagat tidak enak. Dasar otak Kampa memang encer, belum lagi dia. Sempat berpikir, tahu-tahu kuda Yap Leng Hang sudah menerjang sampai di depannya. Awas, Kam Jiko, lekas turun tangan teriak Pek Hiong. Dan baru saja Kampa sadar bahwa musuh yang harus segera dibekuk adalah Yap Leng Hang, namun sudah terlambat. Tar, ruyung lemas Yap Leng Hang sudah menyabet sehingga tubuh Kampa terlilit dan terangkat ke atas, berbareng Leng Hang menyambitkan sebatang panah kecil pula dan tepat menembus tenggorokan Hang Jong Leong, kontan jago pengawal itu jiwanya melayang. Dengan mengangkat tubuh Kampa yang terlilit oleh ruyungnya itu, Leng Hang terus memutarnya untuk digunakan sebagai tameng, serunya dengan tertawa, ini dia, bolehlah kalian coba serang lagi. Mestinya para pahlawan akan menghujani lawan dengan senjata rahasia, tapi urung demi melihat keadaan Kampa yang terancam itu. Mereka tak berani mendekat. Ilmu silat Kampa mestinya tidak lemah, soalnya dia tidak berjaga-jaga sama sekali sehingga kena dikerjai oleh Yap Leng Hang. Saking gusarnya ia terus meronta dalam keadaan tubuh melayang di udara terbelit oleh ruyung orang, seketika ujung ruyung terputus dan dia terjungkal jatuh ke bawah, tapi cepat ia dapat melompat bangun lagi. Sambil mencaci maki kontan ia sambitkan tiga buah piaw ke arah Yap Leng Hang. Namun Jik Liongki yang teramat cepat itu sudah sempat mencongklang jauh ke depan, betapapun cekatan Kampa menyambitkan senjata rahasianya juga sudah agak kasib. Piaw pertama masih sempat mencapai sasarannya, tapi kena disampuk jatuh oleh pedang Yap Leng Hang, piaw kedua dan ketiga jatuh di tengah jalan. Maka dengan leluasa dapatlah Yap Leng Hang membobol kepungan dan meloloskan diri. Sebagai komandan, dengan sendirinya pos-pos penjaga di bagian depan belum mengetahui apa yang sudah terjadi lantas memberi kebebasan seluasnya bagi kaburnya Yap Leng Hang tanpa menanyai sesuatu. Sesudah menguber belasan Li dan tak dapat menyusulnya, terpaksa Ciong Leng, Yap Bo Hoa dan lain-lain putar kembali. Dalam pada itu perwira-perwira dari berbagai pasukan sudah berkumpul untuk menanyakan duduknya perkara. Di tengah lapangan situ Ciong Leng lantas mengadakan suatu sidang darurat untuk menerangkan peristiwa tadi serta mengumumkan pengkhianatan Yap Leng Hang. Dan baru sekarang Ubun Hiong sempat bicara dengan Yap Bo Hoa dan menanyakan kera bagaimana Hang Jong Leong itu dapat ditangkapnya. Ini berkat bantuan kawan-kawan dari Kepang, tutur Bo Hoa dengan tertawa. Kepang mempunyai hubungan merpati pos, Tiong Pang Chu telah menghubungi cabang-cabang Kepang di sepanjang jalan dan suruh mereka membantu diriku. Akhirnya orang Kepang menyampaikan berita padaku bahwa Hang Jong Leong diketahui sedang merawat lukanya di suatu kelenteng. Waktu ku susul ke sana dan memang benar, dalam keadaan masih terluka, dengan gampang saja aku dapat membekuknya. Kematian Hang Jong Leong setimpal dengan perbuatannya, cuma sayang Yap Leng Hang dapat lolos, kata Ubun Hiong. Aku pun ingin segera membinasakan dia, namun tidak apalah, yang penting kedoknya sudah tersingkap, penyakit yang tersembunyi di dalam barisan kita sudah dicabut sampai akar-akarnya, untuk ini kita harus gembira, ujar Yap Bo Hoa. Biarlah keparat Yap Teng Cong itu hidup lebih lama beberapa hari, tidak lama tentu dapat kita bekuk. Oh, jadi Jahanam itu aslinya bernama Yap Teng Cong, tanya Ubun Hiong. Oh, jika demikian pahamlah aku. Tapi sebelum dia menjelaskan apa yang diartikan paham itu, tiba-tiba nampak Kang Hiong Hau dan Ciong Siu sedang mendatangi. Sayang kami datang terlambat dan tak bisa membantu sehingga keparat itu sempat melarikan diri, seru Hiong Hau. Semuanya adalah kesalahanku, kata Ciong Siu dengan gemas dan menyesal. Kiranya tidak terlalu lama Ciong Siu sudah siuman kembali, hatinya yang suci bersih itu walaupun mudah tertipu orang jahat, tapi sesudah sadar segera ia dapat membedakan tegas antara yang baik dan buruk, segera ia ajak Kang Hiong Hau menyusul dan ikut membekuk Yap Leng Hong, namun agak terlambat datangnya. Karena Ubun Hiong belum kenal Ciong Siu, segera Hiong Hau memperkenalkan mereka. Oh, sangat kebetulan, kata Ubun Hiong. Di tengah jalan aku telah bertemu dengan kedua orang tuamu, mereka telah menolong menyembuhkan lukaku dan minta aku menyampaikan berita kepada kalian bahwa beliau-beliau itu segera akan menyusul kemari pula. Jisuko, tiba-tiba Hiong Hau bertanya, tadi kau bilang paham apa? Asik benar kalian bicara, siapakah saudara ini? Sekarang para pahlawan sudah tahu siapakah Yap Leng Hong yang sebenarnya sehingga mereka menjadi benci padanya, sebaliknya mereka juga ingin tahu. Siapakah kedua pemuda yang berjasa ini? Tentang Ubun Hiong sudah diketahui sebagai murid Kang Hietian, tapi Ciong Leng dan lain-lain masih belum tahu siapakah Yap Bo Hoa itu, maka beramai-ramai mereka berkerumun ingin berkenalan. Ini dia Yap Leng Hong yang tulen, yang asli, kata Ubun Hiong dengan tertawa. Sumuai, dialah yang benar-benar piyokomu sejati. Walaupun Yap Bo Hoa belum memberitahukan asal-usulnya sendiri kepada Ubun Hiong, tapi dari berbagai kejadian yang telah dialaminya dan disaksikan serta caranya membongkar rahasia Yap Leng Hong yang telah melarikan diri tadi, segera Ubun Hiong paham duduknya perkara dan yakin siapa adanya Yap Bo Hoa. Sampai di sini terpaksa Bo Hoa mengakui asal-usulnya sendiri, katanya kepada Kang Hiong dengan tertawa, Pada suatu malam di rumahmu telah kedatangan maling seperti digemborkan Yap Teng Chong itu, dan maling yang dikatakan itu adalah aku sendiri. Ya, betul, aku masih ingat, kata Hiau. Itu adalah malam berikutnya sesudah Jisuko diusir ibu. Mengapa waktu itu Piau Ko tidak mau membongkar kedoknya? Tatkala itu aku baru mulai curiga, tapi ingin menyelidiki seluk-beluknya dengan jelas, siapa duga mendadak ia menyerang aku dengan keji, untung jiwaku tidak sampai melayang. Ya, memang salahku, jika lekas aku membongkar kedoknya tentu takkan terjadi seperti sekarang ini. Ciong Leng merasa menyesal dan malu, katanya, kita semua telah tertipu, sungguh tidak nyana bisa terdapat seorang Yap Leng Hong palsu. Nama yang telah dinodai olehnya sudah kubuang, namaku yang lain adalah Yap Bohoa, kata Bohoa. Kami sekeluarga telah tertipu sekian tahun, bila ayah ibu mengetahui Piau Ko yang tulen sudah diketemukan, tentu mereka akan sangat senang, kata Hiyau. Eh, apa selama ini engkau belum pernah bertemu dengan ayah? Belum, sahut Bohoa. Tapi Jisukumu baru kembali dari kota raja, dia sudah bertemu dengan ayahmu. Segera Ubun Hiong menceritakan secara ringkas kejadian-kejadian di kota raja di mana pergerakan Tian Li Kau telah mengalami kegagalan, Lim Jing, ketua Tian Li Kau telah gugur dan Tio Suliong telah diangkat sebagai gantinya. Tapi para pahlawan bersama gurunya juga berhasil membobol penjara dan menolong keluar Uti Keng yang kini sudah berkumpul lagi dengan istrinya, yaitu Ki Sengen. Berita-berita yang disampaikan Ubun Hiong ini sudah tentu sangat mengembirakan semua orang, walaupun di antaranya ada kabar tentang gugurnya Lim Jing, tapi hal ini tidak mengurangi semangat juang mereka. Bukankah masih ada suatu kabar baik yang belum kau ceritakan tiba-tiba Bo Ho A menambahkan dengan tertawa. Kabar baik apa cepat Ciong Ling tanya. Yaitu Kang Tai Hiap telah mengangkat dia sebagai murid ahli waris dan menugaskan dia membersihkan murid murtad dari perguruan, serut Bo Ho A. Semua orang ikut bergembira dan beramai-ramai memberi selamat kepada Ubun Hiong. Ubun Hiong sendiri merasa kikuk, katanya, Sebenarnya aku tidak berani menerima tugas sebesar itu. Cuma perintah suhu sukar untuk ditolak. Eh, dari manakah Yap To Ako mengetahui hal ini? Berita orang-orang Kepang memang sangat cepat dan tajam, dari kawan-kawan Kepang itulah aku mendapat kabarnya, sahut Bo Ho A dengan tertawa. Sesudah sibuk setengah harian, segera para pahlawan berunding mengenai pimpinan yang kini menjadi kosong itu, Ciong Leng berkata, Yap Leng Hang Pao Su sudah kabur, dengan sendirinya menjadi tugas Yap Leng Hang Tulan untuk menggantikannya. Maka aku menyarankan Yap To Ako diangkat menjadi komandan kita. Aku adalah orang baru dan belum berjasa sedikitpun, mana boleh datang-datang sudah lantas menjadi pimpinan, ujar Bo Ho A. Maka menurut pendapatku, adalah selayaknya jika Gong To Ako yang tadinya menjabat sebagai wakil sekarang mengambil alih pucuk pimpinan kita. Kau telah membongkar kepalsuan Yap Leng Hang, masakah ini bukan jasa yang besar kata Ciong Leng. Sudahlah, kalian tak perlu saling mengalah, selah Yahoo. Menurut pendapatku, jabatan Tong Leng, komandan, bolehlah dipegang oleh Piao Ko dan Ciong To Ako tetap sebagai wakil dan pengawas dengan dibantu pula oleh Jisuko. Serentak semua orang menyatakan setuju atas usul Kang Hiao Hau itu, dengan demikian tiga pimpinan baru lantas ditetapkan. Meski metu-metu musuh sekarang sudah kabur, akan tetapi bahaya masih tetap mengancam kita, kukira musuh pasti akan mengadakan gerakan yang tidak menguntungkan kita, kata Yahoo pula. Benar, tiba-tiba Ciong Leng menjadi sadar. Pasukan pergerakan kita terhimpun di sini untuk menyerang si Yau Kim Juan besok, rencana ini diatur oleh Yap Leng Hang, kukira dia pasti mempunyai muslihat keji tertentu. Jangan gugup dulu, ujar boho A, jika rencana ini diatur oleh keparat itu, kita justru bertindak kebalikannya. Besok pagi-pagi kita lantas memencarkan kekuatan pasukan kita agar musuh tak bisa meraba maksud kita. Selanjutnya dapat kita lakukan dengan mengganti tempat dan waktu, secara mendadak kita sergap musuh untuk membantu kawan-kawan yang terkepung di Si Yau Kim Juan. Sementara itu sudah hampir fajar, berpuluh ribu prajurit tersebar dalam perkemahan yang luas, untuk meneruskan perintah perubahan rencana tentu akan makan waktu cukup lama. Padahal dua pasukan perintis di depan telah diperintahkan oleh Yap Leng Hang semalam agar menjelang subuh harus berangkat membuka jalan lebih dulu bagi pasukan induk. Pada waktu perintah perubahan rencana itu sampai di situ kedua pasukan perintis sudah berangkat. Sampai pagi, semua pasukan sudah menerima perintah agar mengundurkan diri dari pangkalan semula, segera dikirim pula kurir cepat untuk menghentikan gerakan lebih lanjut dari kedua pasukan perintis yang sudah berangkat itu. Akan tetapi sudah terlambat, belum lagi pasukan-pasukan pembuka jalan itu ditarik mundur, tiba-tiba terdengar suara tambur bergemuruh, dipandang dari atas bukit, terlihatlah beribu-ribu kuda berbondong-bondong membanjir tiba, panji berkibaran memenuhi lembah, pasukan besar kerajaan sudah mulai menyerbu ke pangkalan mereka. Menyusul diterima laporan pula bahwa kedua pasukan depan yang telanjur berangkat itu telah masuk perangkap musuh dan tertumpas habis, dari belasan orang yang berhasil menyelamatkan diri diterima. Keterangan bahwa dari panji pengenali yang terlihat, pasukan kerajaan itu dipimpin oleh Yap Tsu Hu. Ciong Leng menjadi khawatir dan gusar menerima laporan itu, katanya, kedatangan pasukan musuh secepat ini tentu disebabkan hubungan rahasia keparat siap itu dengan ayahnya, mereka telah memasang perangkap untuk menantikan kita masuk sendiri ke jaring mereka. Ya, pastilah Jahanam itu yang telah memancing kedatangan pasukan musuh, kata Hiyau. Tapi kedatangannya menjadi kebetulan malah, kita tak perlu susah payah mencarinya lagi. Namun dengan sangat tenang Yap Bohoa sedang memikirkan siasat, katanya kemudian, ya, kukira musuh memang telah memasang perangkap di depan sana, bila pasukan kita memasuki jebakan yang telah mereka pasang, sekaligus mereka akan menumpas kita secara mendadak. Tapi sekarang metu-metu mereka telah kita bongkar, tentu mereka telah ganti rencana dan sekarang telah melancarkan serangan serentak. Kita kalah jumlah, tapi menang semangat, harapan menang bagi kita tetap besar. Tapi kita harus mencegah jatuhnya korban dan tidak perlu membagi kekuatan kita untuk mencari keparat Yap Teng Cong itu. Sudah tentu, jika dia sendiri yang mengantarkan nyawa ke sini tentu pula akan kita sambut dengan senang hati dan takkan membiarkan dia kabur lagi. Yap bahwa pernah berjuang bersama suku bangsa Kazak, maka dia rada paham dalam hal siasat perang. Segera ia mengatur regu-regu tempur ke tempat-tempat tertentu dan memberitahukan perwira-perwira yang bertugas untuk melaksanakan garis tempur yang telah diaturnya itu. Waktu pertempuran sengit terjadi, benar juga jumlah musuh jauh lebih banyak, perlengkapan lebih baik, tapi pasukan pemberontak menang semangat, menang teknik tempur. Beberapa kali pasukan kerajaan menerjang maju, tapi selalu dapat digempur mundur dengan meninggalkan korban yang bergelimpangan. Di beberapa tempat pasukan pemberontak juga dapat membobolkan garis pertahanan musuh, namun demikian korban yang jatuh di pihak pasukan pemberontak juga cukup banyak. Pada saat pertempuran meningkat dengan sengitnya, sekonyong-konyong dari atas bukit muncul sepasukan musuh yang menerjang ke bawah ke pusat komando yang dipimpin Yap Bohoa itu. Jumlah musuh ada ribuan, sebaliknya sekeliling Yap Bohoa hanya tinggal ratusan prajurit saja yang mengawalnya. Di bawah hujan panah pasukan musuh yang menerjang dari atas itu, pasukan Yap Bohoa yang cuma sedikit itu menjadi kocar kacir. Waktu Ciong Leng memperhatikan pimpinan pasukan musuh yang tiba itu, dengan geram ia berkata, kurang ajar. Kiranya keparat Yap Leng Hang itu berani datang menantang kita. Segera Ubun Heung juga lantas mengenali dua orang di kanan kiri Yap Leng Hang itu adalah N.I.O. Cheng dan putranya, yaitu N.I.O. Hoan. Kiranya ayah dan anak itu sudah kembali ke dalam pasukannya sesudah sembuh dari lukanya. Karena mengetahui ilmu silah N.I.O. Cheng yang tinggi itu, maka Leng Hang sengaja minta bantuan mereka ikut menggempur secara mendadak dari jalan yang tak terduga-duga terhadap pasukan pemerontak. Cepat Bohoa memerintahkan satu batalion tempurnya yang terdekat ditarik mundur untuk menahan serangan musuh ini. Ia sendiri menjadi murka, seorang. Diri ia lantas mengeperak kudanya ke depan untuk menantang Yap Leng Hang. Biarkan aku yang membereskan bocah ini seru N.I.O. Cheng sambil memapak maju. Sekali bidik Yap Bohoa memanah mati kuda tunggangan N.I.O. Cheng, tapi dengan pukulan berat dari jauh, tenaga pukulan N.I.O. Cheng juga membuat roboh kuda Yap Bohoa. Keduanya lantas melompat turun dari kuda untuk bertempur di atas tanah. Syukurlah batalion harimau yang ditarik mundur Yap Bohoa tadi sempat memotong serbuan pasukan berkuda yang dipimpin Yap Leng Hang ini, setiap prajurit dengan gagah berani melabrak musuh dengan mati-matian. Namun pasukan Yap Leng Hang telah bertahan dengan rapat sekali sehingga batalion harimau itu sukar menembus ke lingkaran tengah untuk melindungi Yap Bohoa. Keadaan medan pertempuran sekarang berpusat pada pasukan kecil yang dipimpin Yap Bohoa sendiri, di luarnya terkepung oleh pasukan yang dipimpin Yap Leng Hang, dan di lapisan luar lagi adalah batalion harimau dari pasukan pemberontak, lapisan lebih luar lagi adalah pasukan induk kerajaan yang berjumlah banyak melawan pasukan pemberontak yang jauh lebih sedikit. Jadi pihak Yap Bohoa sangat tipis harapan akan dapat menang. Soalnya tergantung sepasukan kecil yang dia pimpin sendiri itu mampu bertahan sampai berapa lamanya, Ciong Leng sudah teramat benci kepada Yap Leng Hang karena merasa tertipu. Sekarang Yap Bohoa terlibat dalam pertarungan melawan Nyeo Cheng, maka ia lantas menggantikan Yap Bohoa, segera Yap Leng Hang diterjangnya. Ciong To'ako, kata Leng Hang titik dengan cengar-cengir, hubungan kita seperti saudara sendiri, buat apa kita mesti bertengkar sendiri. Tiada gunanya kalian melawan mati-matian, lebih baik Ciong To'ako. Belum habis Leng Hang putar lidah, tiba-tiba Ciong Leng sudah mendekat seraya meludahi lawan, Ciong Leng memaki, keparat, tak perlu mengoceh tak keruan, antara pahlawan dan pengkhianat tak mungkin hidup bersama. Ini rasakan senjata kontan pedangnya lantas menusuk. Hewe, dengan baik-baik aku menasehati kau, memangnya kau sangka aku di juri padamu. Ciong Leng Hang dengan senyum ejek. Mendadak ia miringkan tubuh ke samping sehingga tusukan Ciong Leng mengenai tempat kosong. Berbareng Jik Liong Ki telah dilarikan dan mengitar ke belakang Ciong Leng, segera Leng Hang bermaksud melukai dulu kuda tunggangan lawan agar Ciong Leng terguling ke bawah. Tak terduga mendadak terdengar suitan Kang Hyaung Hau, menyusul Nona itu telah berseru, Jik Liong Ki, kemari sini. Sejak kecil Hyaung Hau sudah berkawankan Jik Liong Ki, maka kuda itu boleh dikata melulu kenal si Nona sebagai majikan yang paling akrab. Ketika mendadak mendengar suara Hyaung Hau, benar juga Jik Liong Ki meringkik sambil membedal ke arah si Nona. Saat itu Yap Leng Hang sedang mengangkat pedang hendak menusuk, mendadak Jik Liong Ki tidak tunduk pada kekangannya, terus putar haluan, keruan Leng Hang hampir-hampir terbanting jatuh ke bawah. Keruan Leng Hang terkejut dan cepat menarik tali kendalinya, namun begitu Jik Liong Ki masih tidak mau menurut dan tetap membedal ke depan. Tentu saja ia menjadi gusar, bentaknya, binatang, apa gunanya lagi jika kau tidak tunduk padaku? Berbareng ia terus menggablok sehingga kepala Jik Liong Ki terpukul hancur, berbareng ia lantas melompat turun dari kuda itu. Segera Jiong Leng melompat turun juga dari kudanya, terus menubruk ke arah Yap Leng Hang. Melihat Jik Liong Ki dibinasakan. Keng Hiao Hu merasa sedih, dan beratnya, bangsat yang keji, apa dosa kuda itu? Kau harus mengganti jiwanya. Ya, tidak nanti dia dapat lolos, biarlah kita bersama mempuskan dia seru Jiong Leng. Sesudah terpaksa membunuh Jik Liong Ki, sekarang Yap Leng Hang sendiri juga rada gugup, cepat ia bermaksud mengundurkan diri ke dalam pasukannya untuk mencari perlindungan, tapi saat itu Jiong Leng sudah mengamuk, terpaksa ia harus melawannya dan prajurit-prajurit biasa sudah tentu tidak berani mendekat. Tiba-tiba N. Y. Oho An menyerbu dari samping sehingga Keng Hiao Hu kena dicegahnya. Dengan pedang pusak kacai Inpo Kiam yang tajam Hiao Hu dapat memapas senjata para prajurit sebangsa tombak, golok dan lain-lain sehingga prajurit-prajurit itu ketakutan tidak berani mendekat. Namun tidak demikian halnya dengan N. Y. Oho An, pemuda ini dapat memutar tongkat bambunya dengan sangat gesit, beberapa kali Hiao Hu bermaksud mengurungi tongkat lawan selalu tidak berhasil. Di sebelah sana Yap Bo Hoa yang ketemu tandingan seperti N. Y. Oho Cheng, mereka belum saling mengenal, tapi begitu bergebrak sudah tidak kenal ampun lagi. Yap Bo Hoa terus menusuk, tapi mendadak N. Y. Oho Cheng membentak, lepas tongkatnya menangkis sambil dipuntir, namun Bo Hoa lantas melangkah miring ke samping, kontan sebelah tangannya menghantam. Mendadak terdengar biang sekali, telapak tangan kedua orang saling beradu. Adu tangan ini segera kelihatan siapa yang lebih kuat dan siapa lebih lemah. Yap Bo Hoa tergetar mundur dua-tiga tindak, tangannya panas kesakitan, tapi pedangnya tidak sampai tersampuk jatuh. Sebaliknya tubuh N. Y. Oho Cheng hanya tergeliat sedikit saja tanpa. Tergeser selangkah pun, namun begitu telapak tangannya juga terasa panas seperti dibakar, bahkan terasa suatu arus panas seakan menyusup ke Lo Kiong Hiat di tengah telapak tangannya. Kiranya dalam hal tenaga dalam memang N. Y. Oho Cheng lebih tinggi, tapi ilmu pukulan Yap Bo Hoa yang hebat, yaitu Tai Seng Pan Hyak Chiang paling lihai untuk memutus urat nadilawan, karena sedikit lengah hampir saja N. Y. Oho Cheng kecundang. Untung lukangnya sangat kuat, begitu merasa gelagat jelek, segera ia menolak keluar hawa panas yang menyusup masuk ke telapak tangannya itu. Dari gebrakan ini hasilnya N. Y. Oho Cheng masih lebih unggul, tapi dia adalah tokoh kelas wahid dari golongan Siap Hei. Lawannya cuma seorang pemuda, bukan saja lawan tak bisa dirobohkan, bahkan senjatanya saja tak terlepas dari tangan, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Keruan ia terkesiap dan berseru, Bagus, kiranya kau bocah ini masih boleh juga. Ini, rasakan pula keliayanku. Habis itu segera ia menubruk maju pula dengan tongkat bambu hijau yang diputar lincah laksana naga hidup. Lepas mendadak N. Y. Oho Cheng membentak lagi, kembali tongkatnya beradu dengan pedang Yap Bo Hoa dan seakan terlengket, berbareng terus dipuntir agar senjata lawannya terlepas dari cekalan. Beberapa kali Bo Hoa menarik dan mengangkat pedangnya, tapi sukar melepaskan daya lengket dari tongkat lawan. Selagi dia mengeluh bisa celaka, sekonyong-konyong dari sana Ubun Heng telah menerjang tiba dengan menghalaukan prajurit-prajurit musuh yang merintanginya. Begitu tiba pedangnya lantas menusuk ke arah N. Y. Oho Cheng. Hektometer, kau bocah ini pun hendak mengantarnya wajah N. Y. Oho Cheng sembari mengeraskan lengan bajunya. Berat, pedang Ubun Heng tersampuk melengceng ke samping, tapi lengan baju N. Y. Oho Cheng juga terpapas sebagian. Alangkah cepatnya Yap Bo Hoa, kesempatan itu tak disiasiakan olehnya, pedangnya mendorong ke depan terus ditarik, maka dapatlah ia melepaskan pedangnya dari lengketan tongkat musuh. N. Y. Oho Cheng tadi telah menggunakan kebasan lengan baju besi yang kuat, tapi lengan bajunya toh terpapas robek oleh Ubun Heng. Keruannya rada heran, pikirnya, hanya dalam beberapa hari saja mengapa kepandayan bocah ini sudah maju sedemikian banyak. Ia tidak tahu bahwa Ubun Heng telah ditolong oleh Cheong Tian, luekangnya sekarang sudah jauh lebih kuat daripada tempoh hari. Cuma sayang belum terlatih dengan baik, pula kurang pengalaman, kalau tidak, tentu N. Y. Oho Cheng sudah dikalahkan oleh kerubutan Ubun Heng bersama Yap Bo Hoa. Begitulah dengan satu lawan dua, pertarungan sekarang bertambah sengit, dalam lingkaran seluas beberapa meter hanya sinar pedang dan bayangan tongkat yang berkelebatan, orang lain hendak membantu juga tak mungkin dapat memasukinya. Berkat keuletan, N. Y. Oho Cheng dapatlah dia menandingi kedua pemuda itu dengan sama kuatnya. Di sebelah sana Cheong Leng juga sedang melabrak Yap Leng Hong, tapi kekuatan mereka pun seimbang. Tiba-tiba datang dua orang pembantu Yap Leng Hong sehingga Cheong Leng sekarang terkepung. Kedua orang itu adalah Bong Ing Ting dan Chin Ing Gok yang sekomplotan dengan Yap Leng Hong, Mereka pun telah menggabungkan diri dengan pasukan kerajaan dan sekarang ikut menyerbu. Ilmu silat mereka tidak lemah, mereka dapat ikut menerjang ke tengah pertempuran antara Cheong Leng dan Yap Leng Hong. Baru sekarang Cheong Leng mengetahui kedua orang itu pun matematik musuh, keruan ia menjadi murka dan mencaci maki. Tapi dengan satu lawan tiga ia menjadi kewalahan, keadaannya menjadi berbahaya. Di sebelah sana Hyong Hong telah ditandangi N.I.O. Hoan sehingga tidak dapat datang membantu. Syukur Cheong Siu telah merobohkan dua-tiga perwira musuh dan menerjang tiba. Sementara itu perang di medan yang luas sudah terjadi, tapi karena pasukan pemberontak kalah banyak, maka korban yang jatuh sudah amat banyak. Yap Leng Hong telah memerintahkan pasukannya mengepung rapat Cheong Leng agar tidak dapat lolos. Sedangkan Yap Bo Hoa dan U Bun Heng juga cuma sama kuat melawan N.I.O. Cheng dan sama-sama berada di tengah kepungan musuh, jika bertahan lebih lama tentu tidak menguntungkan. Sudah tentu yang paling berbahaya keadaannya adalah Cheong Leng. Saat itu mendadak Kang Hyong Ho meninggalkan N.I.O. Hoan dan menerjang ke arah U Bun Heng, tapi pemuda itu telah berteriak, bantu dulu Cheong To Ako cepat Hyong Ho putar haluan dan menerjang ke arah lain. Melihat datangnya Kang Hyong Ho, segera Yap Leng Hong memberi perintah agar si Nona ditangkap hidup-hidup dengan disediakan hadiah bagi yang berjasa, maka beramai-ramai prajurit musuh terus merubung datang. Tak terduga senjata yang digunakan Kang Hyong Ho adalah pedang pusaka yang tiada bandingannya, sekarang ia pun sudah merah matanya, tanpa ampun lagi ia menabas dan menusuk, kontan beberapa prajurit yang paling depan dibikin terguling. Sesudah banyak membinasakan prajurit-prajurit itu, lama-lama Kang Hyong Ho tidak sampai hati, bentaknya segera, siapa yang merintangi aku pasti mati. Jika ingin hidup lekas menyingkir, nyata si Nona belum kenal hati manusia, dia tak tega membunuh orang, tapi orang lain tidak kenal ampun padanya. Dengan nekat beberapa perwira musuh telah mengerubutnya lagi, lebih celaka lagi N.Y.O. Hoan juga telah menyusul tiba. Syukurlah saat itu Chlong Siu sudah berhasil menerjang ke sana, dengan menyengir Yap Leng Hong telah berseru padanya, kebetulan sekali kedatanganmu adik Siu, hendaklah kau bujuk kakakmu untuk meletakkan senjata saja, kita adalah orang sendiri, tentu aku tidak akan mengecewakan kalian. Pengkhianat, ini rasakan senjataku, bentak Chlong Siu sambil menubruk maju seraya menusuk. Serangan kilat itu benar-benar di luar dugaan Yap Leng Hong, ia terkejut dan cepat mengegos ke samping. Tak tersangka, menyusul sebelah tangan Chlong Siu lantas memukul pula. Leng Hong dapat menghindarkan tusukan pedang, tapi sukar mengelakkan pukulan itu, sebisanya. Ia coba menarik kepalanya dan mendak ke bawah, namun tidak urung mukanya juga keserempet oleh tangan Chlong Siu, rasanya sakit pedas. Keruan Leng Hong menjadi murka, teriaknya, budak setan yang tidak tahu diri segera pedangnya balas menabas. Namun kepandaian Chlong Siu tidak di bawah kakaknya, yaitu Chlong Leng, apalagi ia sudah terlalu benci kepada Yap Leng Hong, maka hanya dalam waktu singkat saja Yap Leng Hong sudah kewalahan, hanya mampu menangkis dan tak dapat balas menyerang. Diam-diam Leng Hong memikirkan siasat lain, mendadak ia melompat mundur terus melarikan diri. Saat itu Chlong Leng sedang dikerubut Bong Ing-ping dan Ching Ing-gok sehingga tidak sempat merintangi mundurnya Yap Leng Hong. Hendak lari kemana bentak Chlong Siu sambil mengejar, dengan cepat ujung pedangnya sudah mengancam di belakang punggung lawan. Tapi mendadak Yap Leng Hong menjemplak ke atas kuda seorang prajurit, berbareng prajurit itu diseretnya terus dilemparkan ke belakang sebagai tameng. Bobot badan prajurit itu ada ratusan kati, jika sampai tertindih tentu akan celaka. Cepat Chlong Siu berkelit ke samping, sebelah tangannya berbareng menyanggah dan ditolak ke belakang sehingga tubuh prajurit itu masih terus melayang pergi dan akhirnya jatuh terbanting sekarat. Hanya sekejap itu saja Yap Leng Hong sudah sempat melarikan kudanya jauh ke depan, mendadak ia mengacungkan cambuk sebagai tanda memberi perintah, teriaknya, pasukan berkuda ke depan, terjang saja, injak musuh biar hancur luluh. Sebagai putera panglimanya, sudah tentu perintah Yap Leng Hong segera dituruti. Serentak pasukan berkuda yang dibawa datang tadi menyerbu ke depan, diterjang oleh ribuan kuda yang dilarikan secara berbondong-bondong, bila sampai diterjang dan jatuh, maka dalam sekejap saja pasti akan terinjak-injak hancur luluh. Saat itu Bong Ing Ping dan Chin Ing Gok masih mengerubut Chiong Leng, nyata Yap Leng Hong sama sekali tak ambil pusing apakah kawan sendiri akan ikut diterjang pasukan berkuda atau tidak. Keruan kedua orang itu terkejut bukan main, kepandayan Bong Ing Ping lebih tinggi dan lebih cerdik, begitu melihat gelagat jelek, segera ia melarikan diri dan merampas seekor kuda dari seorang prajurit dan dapatlah ia menggabungkan diri dengan pasukan kerajaan. Chin Ing Gok lebih lamban, baru saja ia hendak ikut lari, namun sekali hantam dia telah dirobohkan oleh Chiong Leng, menyusul badannya menjadi hancur terinjak-injak oleh beratus-ratus kuda yang menerjang tanpa pandang kawan atau lawan. Chiong Leng sempat menjatuhkan diri sambil mengayun pedangnya, dua-tiga ekor kuda yang paling depan kena ditebas kakinya sehingga roboh, dengan sendirinya kuda-kuda di belakangnya menjadi terganggu larinya, kesempatan ini segera digunakan oleh Chiong Leng untuk melompat bangun. Bersama Chiong Siu masing-masing berhasil merampas seekor kuda, terus mencari jalan menyelamatkan diri. Pertarungan di antara Kang Hyoho melawan N. Yeohoan juga terpaksa saling memisahkan diri untuk mencari selamat, dengan cekatan Hyoho juga dapat merampas seekor kuda. Namun demikian Chiong Leng. Chiong Siu dan Kang Hyoho bertiga menjadi terjeblos di tengah-tengah pasukan berkuda kerajaan yang melanda. Di tengah pertempuran sengit yang kacau itu, sekonyong-konyong terdengar suara suitan orang yang panjang nyaring, suara tambur perang dan gemuruh kuda yang berbondong-bondong itu ternyata tidak mengurangi suara suitan yang keras itu. Leng Hang terkejut, pikirnya, siapakah dia? Agaknya kekuatannya tidak di bawah N. Yeo Cheng. Rasanya di bawah ayahku toh tiada jago selia ini. Belum selesai ia berpikir, tertampaklah pasukan berkudanya yang kuat itu telah bobol diterjang orang. Satu rombongan pengemis yang berbaju rombeng tampak menyerbu tiba, pemimpinnya seorang pengemis tua telah bergelak tertawa dan berseru, bagus, anjing tua dan anjing kecil berada di sini semua. Kebetulan bagi pengemis tua, hari ini tentu dapat menghajar anjing sepuas-puasnya. Pengemis tua ini bukan lain adalah Tiong Tiang Tong, ketua Kepang. Sebenarnya dia berangkat bersamaan waktunya dengan Yak Bo Hoa, tapi kuda buah Hoa lebih cepat dan semalam sudah sampai di tempat tujuan. Tiong Tiang Tong sempat mengumpulkan beberapa puluh murid Kepang di sepanjang jalan dan sekarang telah memburu tiba untuk membantu. Meski jumlah kaum pengemis itu cuma sedikit, tapi beberapa puluh orang itu adalah murid Kepang dari tingkatan lima kantong ke atas, semuanya berilmu silat tinggi, datangnya mereka laksana sebilah belati yang menikam di tengah jantung pasukan musuh. Dengan dibobolnya kepungan pasukan musuh oleh kawanan pengemis itu, kesempatan itu segera digunakan oleh Batalion Harimau dari pasukan pemerontak. Untuk menggempur lebih nekat dari lapisan luar sehingga pasukan berkuda yang diandalkan Yap Leng Hang itu terpotong dan menjadi kacau. Yap Leng Hang cukup kenal kelihayan Tiong Tiang Tong, pula melihat pasukan intip pihak pemberontak berhasil ikut menerjang masuk, ia tidak berani tinggal lebih lama lagi di situ, jalan paling selamat adalah angkat kaki. Segera ia mengumpulkan satu regu pilihan untuk melindunginya, terus menerjang ke arah yang paling lemah dari pihak pemberontak, akhirnya dapatlah dia bergabung dengan pasukan kerajaan yang berada di lapisan paling luar. Haha, tidak jadi apa, anjing kecilnya telah lari, biar ku hajar anjing tua saja. Awas teriak Tiong Tiang Tong sambil memapak datangnya N.Y.O. Cheng yang sedang berlari ke arahnya, kontan ia menghantam. Cepat N.Y.O. Cheng angkat tongkat bambunya, bagai lar hidup ujung tongkat menotok ke lo Kiong Hiat di tengah telapak tangan lawan. Namun dengan gesit Tiong Tiang Tong telah memutar tangannya ke bawah, menyusul terus mencengkeram sehingga ujung tongkat N.Y.O. Cheng terpegang. Menyusul ia lantas mendesak maju selangkah, sebelah tangannya terus menggaplok ke atas kepala lawan. N.Y.O. Cheng menangkis, biang, kedua tangan beradu dengan keras. Tahu-tahu N.Y.O. Cheng membuang tongkatnya sembari melompat ke samping. Kiranya kekuatan kedua orang boleh dikata seimbang, hanya ilmu pukulan Tiong Tiang Tong, yaitu Kun Go Anit Khi Kang, adalah pukulan bertenaga dasyat. Dalam keadaan terpaksa N.Y.O. Cheng menyambut pukulan itu, maka ia rada tergetar dan melompat menyingkir. Menyusul Yap Bo Hoa dan U Bun Heng telah memburu tiba, dua batang pedang serentak menusuk. Dalam keadaan sudah kehilangan tongkat, mau tak mau N.Y.O. Cheng mengeluh, celaka. Jika pengemis tua itu pun menubruk maju, tentu tamatlah jiwaku. Diluar dugaan Tiong Tiang Tong tidak mau ikut menggempur dikala dia terdesak. Namun begitu, dengan tangan kosong N.Y.O. Cheng juga kewalahan melawan keroyokan Yak Bo Hoa dan U Bun Heng. Baiklah, anjing tua ini biarku serahkan kepada kedua anak ini untuk menyembelihnya, seru Tiong Tiang Tong dengan tertawa. Sebagai ketua K.Pang dan seorang tokoh terkemuka, Tiong Tiang Tong merasa tidak pantas ikut membantu kedua pemuda itu. Tak tersangka karena pikirannya itu, kembali N.Y.O. Cheng mendapat kesempatan untuk menyelamatkan diri lagi. Sementara itu situasi medan perang telah berubah dengan cepat, Batalion Harimau dari pihak pemberontak berhasil membobol pasukan berkuda yang dipimpin Yap Leng Hang tadi sehingga pemuda itu terpaksa ngacir, tapi dari lapisan luar pasukan induk kerajaan juga telah menyerbu tiba, pertempuran sengit secara besar-besaran kembali terjadi pula. Pasukan kerajaan menang dalam jumlah orang, terpaksa pihak pemberontak bertahan mati-matian, kesempatan itu telah digunakan oleh N.Y.O. Cheng untuk lari dari keroyokan Yap Bo Hoa bersama Ubun Hyong. Mengingat dirinya harus memimpin pasukannya pula, terpaksa Bo Hoa tidak sempat mengejarnya. Baru sekarang Tiong Tiang Tong merasa menyesal karena N.Y.O. Cheng dan Yap Leng Hang berhasil lolos. Dengan murka ia telah membinasakan beberapa puluh orang prajurit musuh sebagai pelampias marahnya. Kedua tangannya mencengkeram dan melempar dengan cepat, seperti ayam saja prajurit-prajurit itu dibantingnya hingga mati. Begitu pula Yap Bo Hoa dan Ubun Hyong telah memutar pedangnya, yang berani mendekat pasti binasa. Keruan prajurit-prajurit musuh menjadi ketakutan dan tak berani mendesak maju. Walaupun demikian, jumlah pasukan musuh teramat banyak, pihak pemberontak masih belum mampu menerjang keluar dari kepungan. Segera Yap Bo Hoa mengambil tindakan cepat, Tiong Toh Ako, kau bertahan sementara di sini. Tiong Pangcu, marilah kita menerjang keluar dan menyerbu kemah komando pasukan musuh. Benar, teriak Tiong Tiang Tong. Keparat Yap Leng Hang itu tak terbunuh, boleh kita binasakan bapaknya saja. Memang si jagal silap itu lebih bermanfaat untuk dibunuh. Begitulah kedua orang itu lantas menerjang ke depan diikuti oleh beberapa puluh murid Kepang yang berkepandayan tinggi. Prajurit-prajurit musuh tidak mampu menahan mereka, hanya dalam sekejap saja mereka sudah membuka suatu jalan berdarah. Setiba di lapisan luar, dapatlah Yap Bo Hoa mengumpulkan dua barisan pemanah yang berjumlah ribuan orang, perintah diberikan agar menangkap dulu Panglima musuh daripada membunuh prajuritnya. Serentak bergemuruhlah suara, tangkap si jagal silap ribuan prajurit pemanah yang bersemangat itu lantas saja menerjang ke arah kemah komando pasukan musuh yang jelas kelihatan dari panji pengenalnya. Saat itu sebagian besar pasukan kerajaan sedang dikerahkan untuk mengepung pasukan pemerontak. Sisa pasukan yang mengelilingi kemah komando di mana Yap Tsu Hoa berada itu cuma dua ribuan orang saja. Orang yang kejam biasanya adalah orang yang paling pengecut pula, biasanya Yap Tsu Hoa membunuh orang boleh dikata seperti menggengcat semut tanpa kenal kasihan, tapi sekarang demi nampak penyerbuan pasukan yang dipimpin Yap Bo Hoa yang gagah berani itu, suara teriakan tangkap yang dialamatkan kepadanya itu bergemuruh laksana geledek, keruannya Yap Tsu Hoa serasa pecah. Ia takut kalau-kalau dirinya benar-benar tertangkap pasukan pemberontak, maka dengan gugup ia memberi perintah agar pasukannya lekas mundur, semua pasukan yang telah maju juga cepat ditarik mundur untuk melindungi dirinya. Padahal sisa pasukan Yap Tsu Hoa sendiri itu tidak lebih sedikit daripada pasukan yang datang dipimpin Yap Bo Hoa itu, tapi dasar si jagal yang kejam itu memang takut mati, begitu perintah mundur dikeluarkan, segera ia menyelamatkan diri lebih dulu. Keruan hal ini mempengaruhi semangat tempur pasukannya, masing-masing lantas mencari selamat sendiri-sendiri, suasana menjadi kacau. Jika pasukan kerajaan mencari selamat sendiri-sendiri tanpa menghiraukan prajurit-prajurit mereka yang terluka, terpaksa kewajiban ini dilakukan oleh pasukan pemberontak. Yap Bo Hoa memberi perintah agar jenazah dikubur setempat, yang luka baik kawan maupun lawan semuanya diberi pertolongan. Selesai itu Yap Bo Hoa lantas menarik kembali pasukannya ke pangkalan lain, dipindahkannya ke lereng gunung. Maklumlah jumlah pasukan kerajaan jauh lebih banyak, bila mereka mendapat tambahan tenaga baru lagi, tentu akan dapat melakukan serangan pula. Untuk perang secara terbuka tentu tidak menguntungkan pasukan pemberontak yang berjumlah jauh lebih sedikit. Hasil pertempuran itu telah menimbulkan korban tidak sedikit. Antara beberapa ribu korban mati dan luka itu sebagian besar adalah pasukan kerajaan. Yang terluka dan sekarang tertawan itu ada beberapa ribu orang jumlahnya, karena perbekalan yang tidak cukup, maka tawanan-tawanan perang itu menjadi soal pembicaraan pokok. Akhirnya Yap Bo Hoa mengambil keputusan, tawanan-tawanan yang terluka ringan dan mau pulang kampung halaman diberi kebebasan, yang terluka parah akan dirawat sedapat mungkin, yang sadar dan mau menggabungkan diri dengan pasukan pergerakan akan diterima dengan baik. Keputusan Yap Bo Hoa yang bijaksana itu sangat mengharukan tawanan-tawanan itu, sungguh tak terduga oleh mereka bahwa pihak pasukan pergerakan itu akan memperlakukan mereka dengan begitu baik, sudah barang tentu mereka merasa berterima kasih tak terhingga. Pengak bicara, tiba-tiba penjaga datang melapor bahwa Ciong Tai Hyak dari Tian San telah datang. Ciong Siu kegirangan mendengar ayahnya telah datang, secepat terbang ia berlari keluar. Yap Bo Hoa dan lain-lain juga lantas keluar menyambut, memang benar Ciong Tian suami istri telah datang semua. Melihat putrinya baik-baik saja barulah Li Sim Bwe merasa lega, ia merasa bersyukur anak darah itu tidak sampai menjadi korban kelicikan Yap Leng Hong. Setelah ambil tempat duduk di dalam kemah, Yap Bo Hoa maju memberi hormat. Ciong Tian telah diberitahu bahwa pemuda itu adalah keponakan Kang Hei Tian yang tulen, maka ia sangat senang, katanya, bibimu sedang pulang ke negeri leluhur untuk menjenguk pamanmu, rasanya selekasnya dah akan pulang dan boleh jadi akan sekalian mampir ke Tian San. Jika kami pulang dari sini mungkin masih sempat bertemu dengan dia nanti dan tentu aku akan memberitahukan tentang segala kejadian di sini agar dia pun ikut terkejut dan bergirang. Bila mana ibu mendapat tahu, tentu beliau akan datang kemari untuk menjenguk keponakannya, ujar Hiau Hu dengan tertawa. Adik kau, kata Bo Hoa dengan tertawa, janganlah kau tergesa-gesa ingin bertemu dengan ibumu. Dalam waktu singkat ini aku ingin minta kau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa tanya Hiau? Melakukan sesuatu yang amat penting, sahut Bo Hoa. Untuk ini aku ingin minta bantuanmu dan Upun Sute pergi bersama. Yaitu pergi ke Xiao Kim Juan untuk menyampaikan berita kepada keluarga Leng dan Xiao Chi Wan yang sementara ini tentu sangat mengharapkan kedatangan bala bantuan kita. Katakan kepada mereka bahwa rencanaku dalam waktu singkat bila pasukan kita sudah cukup beristirahat segera akan dapat dikerahkan untuk menggempur musuh pula dan melepaskan mereka dari kepungan musuh. Yang penting supaya mereka mengetahui lebih dulu rencanaku agar bisa tenteram, di samping itu hendaklah mereka berjaga-jaga kalau-kalau ada mati-mati musuh yang menyusup di antara mereka. Benar, seru Ubun Hiong, kedok Jai Hanam Yap Leng Hang telah terbongkar di sini, tapi kawan-kawan di Xiao Kim Juan belum lagi mengetahui, bukan mustahil keparat itu akan datang ke sana untuk mengacau. Dia adalah saudara angkat Xiao Chi Wan, jangan-jangan dia mudah dikelabdobi olehnya. Baiklah, besok juga kita lekas berangkat. Ya, aku justru sedang menghawatirkan hal ini, kata Bo Ho A. Kepungan musuh terhadap Xiao Kim Juan memang rapat sekali, kepergian kalian harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Dugaan Ubun Hiong itu ternyata tidak meleset, pada saat yang bersamaan Yap Leng Hang seorang diri memang sudah menyusup ke Xiao Kim Juan. Sesudah mengalami kekalahan dan kembali ke wilayah kekuasaannya, barulah Yap Tsuhu memerintahkan pasukannya berhenti dan berkemah. Laksana ayam jago aduan yang baru saja keok, kira-kira begitulah kelesuan Yap Tsuhu pada saat itu. Maka sambil duduk berhadapan dengan putranya di dalam kemah, dia hanya menghela napas panjang belaka atas kekalahannya itu. Padahal sebelumnya dia sudah melaporkan rencananya yang muluk-muluk kepada raja bahwa kemenangan segera akan diperolehnya dengan mudah, karena mereka ayah dan anak sudah bersekongkol dengan baik, siapa duga pertempuran pertama saja sudah menggagalkan seluruh impiannya itu. Sudah tentu Yap Leng Hang tidak kurang murungnya daripada seng ayah. Kedoknya sekarang telah terbongkar sehingga buyarlah segala impiannya. Terbayang olehnya sikap gemas Ubun Heng yang hendak membunuhnya, terbayang pula sikap Dabbo Hoa yang mendampratnya dengan murka. Teringat olehnya sikap Cheong Siu yang mendadak berubah 180 derajat dan telah menempelengnya, ya, bahkan dia sekarang sudah menjadi musuh bersama orang persilatan, setiap kesatia, setiap pahlawan tentu tidak kenal ampun padanya. Uti Kang dan istrinya sudah pasti akan menuntut balas. Padanya, yang paling mengerikan adalah gurunya yang paling ditakutinya yaitu Kang Hei Tian. Begitulah makin dipikir makin khawatir dan makin ngeri Yap Leng Hang, sampai-sampai dua pengawal membawakan air cuci muka baginya tak diketahui. Anak Ting, cucilah mukamu dulu agar segar semangatmu, kata Yap Tsu Hu. Tiba-tiba Leng Hang sadar, sahutnya cepat, tidak, biarkan tetap begini. Aku ada suatu akal bagus, ayah. Akal apa tanya Yap Tsu Hu? Biarlah sekarang juga aku akan berangkat ke Siow Kim Juan dan akan bertindak menurut keadaan, tutur Leng Hang. Boleh jadi kita akan dapat bekerja sama pula dari dalam dan luar, mungkin pasukan pemberontak di bawah pimpinan Leng Tian Lok itu akan dapat kita lalap habis. Dengan demikian dapatlah menutup kekalahan kita hari ini. Kau akan menyusup ke Siow Kim Juan Yap Tsu Hu menegas. Ya, rencana ini memang bagus, cuma agak terbahaya. Jangan khawatir, ayah, kata Leng Hang. Asalkan kepungan terhadap Siow Kim Juan diperketat, siapapun jangan diberi luang untuk menerobos ke sana, dengan demikian resikoku tentu akan berkurang. Pihak Siow Kim Juan hanya mengenal aku sebagai komandan pasukan pergerakan yang datang hendak membantu mereka, Siow Kim Juan adalah saudara angkatku pula, tentu mereka akan percaya penuh padaku. Sebenarnya bukanlah Yap Leng Hang tidak takut bahaya, soalnya terpaksa. Ia tahu dosanya teramat besar dan tak terampunkan oleh pihak pemberontak, terpaksa ia mengharap akan dapat menumpas pasukan pemberontak untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Karena tiada jalan lain yang lebih sempurna, akhirnya Yap Tzu Hou setuju juga. Dia hanya mempunyai putra tunggal Yap Leng Hang alias Yap Teng Chong saja, sesungguhnya ia tidak tega membiarkan putranya menghadapi bahaya, tapi keadaan sudah terpaksa, demi jiwa dan kedudukannya sendiri ia harus mengambil resiko itu. Begitulah segera Yap Leng Hang minta dua orang pengiring dan satu pasukan yang pura-pura mengejarnya bila dia sudah memasuki daerah pertahanan Xiao Kim Juan. Pihak pemberontak di Xiao Kim Juan meski terkepung dan putus hubungan dengan luar, tapi pertempuran sengit yang terjadi antara musuh dengan pasukan sekarang yang dipimpin Yap Leng Hang yang gemuruh itu dapat diketahui juga oleh mereka. Sebab itulah pasukan pemberontak di Xiao Kim Juan juga telah memperkuat patrolinya dan selalu siap-siaga. Oleh sebab itu baru saja Yap Leng Hang memasuki garis pertahanan pasukan pemberontak Xiao Kim Juan, segera jejaknya diketahui dan satu regu patroli lantas memapak kedatangannya. Pasukan kerajaan yang berteriak-teriak dan pura-pura mengejar Yap Leng Hang segera mengundurkan diri. Mendadak Yap Leng Hang memutar pedangnya ke kanan dan ke kiri, kontan dua pengiring yang dibawanya dari kemahayahnya itu ditabas mati dengan penasaran tanpa mengetahui apa dosa mereka. Dalam pada itu pasukan patroli tadi pun sudah tiba. Leng Hang berseru, aku adalah Yap Leng Hang, komandan pasukan pergerakan untuk membantu kalian. Lekas bawa aku menemui Leng Cecu dan Xiao Tong Leng kalian. Perwira regu patroli itu terkejut, cepat ia mengirim orang melaporkan pihak pimpinan, ia sendiri lantas mengantar Yap Leng Hang ke markas besar. Ketika mendapat laporan, Leng Tian Loh, pimpinan besar dari pasukan pemberontak di Xiao Kim Juan merasa sanksi, katanya, Yap Leng Hang adalah panglima pasukan besar, mengapa seorang diri datang kesini? Benar atau tidak biarlah kita bertemu dulu dengan dia, ujar Xiao Chi Wan. Yap Leng Hang adalah saudara angkatku, tidak nanti aku pangling padanya. Disangkanya Leng Tian Loh menguatirkan orang memalsukan Yap Leng Hang untuk bertemu dengan dirinya, tak taunya kedatangan Yap Leng Hang ini memang benar-benar sangat mencurigakan Leng Tian Loh. Ketika kemudian Yap Leng Hang dipersilakan masuk, Xiao Chi Wan terkejut, serunya, Hiante, mengapa begini keadaan lu? Apakah Leng Hang memang pandai main sandiwara, seketika ia menangis terseduh-seduh dan berkata, Xiao Te benar-benar malu untuk berbicara dengan Xiao To aku. Kalah menang adalah soal biasa di medan perang, Hiante jangan berduka, marilah kita berunding sebaik-baiknya, kata Xiao Chi Wan. Begitulah Yap Leng Hang lantas menuturkan pengalamannya bahwa puluhan ribu prajurit yang dipimpinnya telah mengalami kekalahan total sehingga tidak berhasil memberi bantuan bagi kawan-kawan yang terkepung di Xiao Kim Ji Wan. Berita buruk itu sudah tentu sangat mencemaskan Xiao Chi Wan, tapi semangatnya tidak menjadi runtuh, katanya, kegagalan satu kali saja takkan mematahkan. Semangat kita. Perjuangan selamanya banyak rintangannya, kita masih harus mengulanginya lagi. Kami pun merasa malu karena tak mampu membobol kepungan musuh untuk memberi bantuan kepada kalian, demikian Leng Tian lo ikut berkata. Urusan sekarang kita harus meninjau sebab kekalahan kita ini dan bersama-sama menggempur musuh. Hanya saja aku ingin tahu sedikit keadaan cara bagaimana seluruh pasukan Yap Tong Leng sampai kena dimakan habis oleh musuh dan hanya Yap Tong Leng seorang saja yang berhasil menerobos kemari? Sudah tentu sebelumnya Yap Leng Hang sudah menduga akan datangnya pertanyaan demikian, maka dengan tenang ia menjawab, menerjang keluar dari kepungan musuh sudah tentu tidak cukup dengan tenagaku seorang saja. Rombonganku semula ada beberapa orang yang masih ikut di belakangku, tapi jumlah musuh teramat banyak dan kuat, akhirnya mereka gugur semua, seperti murid Jing Xia Pei yang bernama Bong Ing Ping, dia juga satu rombongan bersama aku. Syukurlah aku dapat menembus kepungan dari arah yang paling lemah penjagaan musuh. Walaupun masih ragu-ragu, tapi melihat pakaian Yap Leng Hang yang berlepotan darah dan mukanya yang kotor lelah habis bertempur sengit, mau tak mau Leng Tian Lok setengah percaya juga. Apalagi dari laporan tadi memang diketahui Yap Leng Hang dipergoki di tengah kejaran pasukan musuh dan menyaksikannya membunuh prajurit yang mengejarnya itu. Setelah mengikuti cerita Yap Leng Hang, kini Leng Tian Lok berbalik khawatir bagi pahlawan-pahlawan yang lain yang tak diketahui nasibnya, ia lantas mengemukakan perasaannya itu. Ya, aku justru ingin minta bantuan Leng Cecu agar regu-regu patroli diperintahkan mengawasi garis depan, bila ada kawan kita sendiri harus lekas disambut kemari, kode penghubung kita adalah matahari dan bulan bersinar kembali, hanya kawan sendirilah yang mengetahui kode ini, demikian kata Leng Hang. Leng Tian Lok segera memerintahkan seperti apa yang dikatakan Yap Leng Hang itu. Kiranya cerita Yap Leng Hang itu hanya untuk menipu Leng Tian Lok saja, dia menguraikan hal itu secara benar-benar bohong, tapi sesungguhnya mempunyai tipu musliat tertentu. Sebab besok paganya dengan alasan ingin tahu keadaan garis depan, pada kesempatan itu dia telah menyembunyikan surat rahasia di dalam batang panah yang bertabung, lalu dibidikkan ke wilayah pasukan musuh. Beberapa prajurit pengiringnya menyangka dia hendak memanah musuh untuk melampiaskan dendamnya, maka tiada seorang pun yang menaruh curiga. Sesudah menerima surat rahasia putranya itu segera Yap Tsu Hu menjalankan rencananya, ia memilih beberapa puluh perwira yang berkepandayan agak tinggi untuk menyamar sebagai prajurit pasukan pemberontak, setiap orang dibikin sedikit luka ringan, lalu dibawa serta oleh bong TNG Ping dan menyusup ke daerah Xiao Kim Juan agar dipergoki oleh patroli, dengan demikian terlaksanalah langkah pertama rencana Yap Leng Hang. Menurut rencana Yap Leng Hang, bila sudah mendapat kepercayaan Leng Tian Lok, setindak demi setindak ia dapat merebut kekuasaan dan menunggu saat yang baik untuk bergerak bersama ayahnya dari luar dan dalam, dengan demikian pertahanan Xiao Kim Juan akan dapat diruntuhkan. Tak terduga Leng Tian Lok bukanlah anak bawang kemarin sore dan tak dapat dipersamakan Chiong Leng yang mudah dipermainkan. Di luarnya saja Leng Tian Lok ramah tamah dan menghormati Yap Leng Hang, tapi sama sekali ia tidak memberi tugas penting padanya, segala rahasia militer juga tak dibicarakan dengannya. Dengan demikian Yap Leng Hang menjadi sukar menempatkan bong TNG Ping dan kawan-kawannya di pos-pos yang penting. Terpaksa ia harus bersabar menunggu kesempatan lagi. Namun hasil muslihat Yap Leng Hang itu bukannya sama sekali nihil, paling tidak ia telah membuat Xiao Chi Wan mau mempercayai ocahannya tentang gurunya, serta sesama saudara seperguruannya. Tentang diusirnya Ubun Hiong dari perguruannya memang Xiao Chi Wan sudah mendengar beritanya, maka Yap Leng Hang lantas menambahkan macam-macam kebusukan Ubun Hiong dan memfitnahnya sebagai matematik musuh, bahkan juga ditimpahkan dosa itu atas diri Yap Bo Hoa yang bersekongkol dengan Ubun Hiong. Karena Leng Tian Hiong dan keponakannya serta Xiao Chi Wan yang merupakan tiga tokoh pimpinan di Xiao Kim Juan itu tidak kenal siapa Yap Bo Hoa dengan sendirinya. Yap Leng Hang dapat mengoceh sesukanya dan mereka pun percaya saja. Sungguh tidak nyana bahwa Ubun Hiong itu sedemikian beraninya, sayang Kang Tai Hiap telah salah menerimanya sebagai murid, ujar Xiao Chi Wan dengan gegetun. Ya, makanya suhuku sangat gusar, kata Leng Hang. Selain itu kita harus menjaga segala kemungkinan penyusupan ke sini bersama Yap Bo Hoa. Untuk ini hendaklah penjagaan harus diperketat. Habis itu ia lantas melukiskan wajah Yap Bo Hoa agar dikenali para perwira yang berdinas patroli, asalkan menemukan kedua pemuda yang disebutnya itu, boleh segera disambut dengan hujan panah saja. Usul Yap Leng Hang ini dapat diterima oleh Leng Tian Loh, segera ia memberikan perintah agar mengawasi kemungkinan penyusupan mat-mat musuh. Kiranya Yap Leng Hang paling khawatir kalau-kalau Yap Bo Hoa dan Ubun Hiong berhasil menyusup datang untuk membongkar rahasianya. Sekarang usulnya diterima, maka senang dan legalah hatinya. Pengepungan pasukan kerajaan yang rapat itu disertai penjagaan yang ketat di pihak Siyao Kim Juan, betapapun tinggi kepandaian Yap Bo Hoa dan Ubun Hiong juga suka menembus blokade yang rapat itu. Sama sekali Yap Leng Hang tidak menduga bahwa pada waktu dia merasa senang-senang itulah Ubun Hiong benar-benar sudah datang, cuma datangnya tidak bersama Yap Bo Hoa, tapi dengan Kang Hiong. Lereng gunung di sekitar Siyao Kim Juan yang berderet-deret bagai ular raksasa, garis penjagaan pasukan kerajaan Bo Anjing juga menyusur panjang ratusan li, meski penjagaan diadakan setiap beberapa meter satu pos, toh tidak urung masih ada lowongan yang dapat diterobos. Berkat ginkang yang tinggi, Siang bersembunyi dan malam menggermet, pada dua hari pertama Ubun Hiong dan Kang Hiong Hiong dapat maju dengan lancar, mereka berhasil melalui tiga garis penjagaan musuh tanpa dipergoki dan tibalah di daerah pegunungan. Sampai malam hari ketiga mereka sudah melintasi puncak selatan Giok Bo Ansan. Di kaki gunung sebelah utara adalah garis penjagaan terakhir dari pasukan kerajaan yang mengepung Siyao Kim Juan itu. Setiba di iamping gunung, samar-samar perkemahan pasukan musuh di bagian bawah sudah kelihatan, sesudah Ubun Hiong mengamat-amati keadaan setempat, tanpa terasa ia mengeluh. Di teng ili malam yang gelap gulita itu, pelita-pelita di kaki gunung sana terlihat bintik-bintik serapat bintang-bintang di langit. Ternyata pasukan musuh telah berkemas secara sambung-menyambung dengan rapat sehingga Siyao Kim Juan benar-benar terkepung tak tertembuskan. Biarpun tumbuh sayap juga sukar melintasinya. Bagaimana baiknya sekarang kata Hiao Ho kepada Seng Suheng? Apakah terpaksa kita harus menerjang lewat secara terang-terangan? Kira demikian kurang baik, sahutubun Hiong. Biarpun pedang muliai, apakah kau mampu menghabiskan prajurit musuh sebanyak itu? Habis apa daya kita kata Hiao Ho? Bukan mustahil keparat Yap Leng Hang itu sekarang sudah menyusup ke Siyao Kim Juan, apakah kita mesti menyaksikan paman Leng tertipu lagi seperti Cheong Toh Ako? Ya, justru tugas kita yang maha penting, maka kita lebih-lebih tidak boleh sembarangan bertindak, ujar Ubun Hiong. Betul, soalnya Kher bagaimana kita harus menerobos ke sana, aku bingung, tidak tahu jalan yang paling baik, kata Hiao Ho. Sudah tentu Ubun Hiong jauh lebih gelisah daripada Si Nona, tapi ia pun tidak mendapatkan sesuatu akal. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat api obor di kaki gunung, kiranya ada patroli musuh sedang mendatangi. Tidak ada gunanya kita membunuh beberapa orang mereka, lebih baik kita bersembunyi saja, kata Ubun Hiong. Dengan menahan Dongkol Hiao Ho ikut Ubun Hiong bersembunyi di tengah semak melukar. Tidak lama kemudian pasukan patroli itu sudah mendekat, sayup-sayup Hiao Ho mendengar seorang di antaranya sedang berkata, hanya seorang wanita saja, betapapun tinggi ilmu silatnya masakah berani menyusup lewat garis penjagaan kita yang rapat ini? Lalu seorang kawannya telah menanggapi, dari mana kau mengetahui dia hanya seorang diri saja, bukan mustahil dia berkawan. Jika yang datang orang banyak tentu sudah kepergok sejak tadi, ujar orang tadi. Sebaliknya kalau cuma datang 2-3 orang saja apa gunanya?